TOHG Season 58, Warisan Lengkap Disarang naga sejati, Kinmu akhirnya mencapai apa yang diinginkannya dan memahami semua bahasa naga di dalamnya. Penatua King Huang adalah naga surgawi sehingga dia tahu semua bahasa naga. Kemampuannya sangat tinggi, sampai-sampai Kinmu tidak tahu apa sebenarnya dia. Namun, untuk bisa menjadi penguasa Istana Naga Hijau, salah satu dari empat Istana Celestial Kaisar Pendiri Surgawi, dia seharusnya lebih kuat dari Sein Woodcutter atau King Yama. Kombinasi bintang-bintang itu dikenal sebagai Surga Selestial, tetapi secara terpisah mereka dikenal sebagai lima istana. Istana Celestial Naga Hijau memerintah 60 bintang di Langit Timur, Istana Celestial Harimau Putih memerintah 27 bintang di Surga Barat, Istana Surgawi Burung Vermilion memerintah bintang Langit Selatan yang ke-39, dan Langit Surgawi Kura-Kura Hitam memerintah Surga Utara. Di tengah adalah Kaisar Langit Surgawi yang memerintah bintang Kaisar Langit. Selain itu, Green Dragon Celestial Palace memimpin empat Istana Surgawi besar lainnya, jadi orang bisa membayangkan seberapa kuat penatua King Huang. Dia tidak menguraikan teknik tuan naga sejati seperti naga kecil Jiang Miao yang melalui kata demi kata. Sebagai gantinya, ia secara langsung mengubah semua tulisan menjadi teknik dan memberikannya kepada mereka berdua, dari yang paling sederhana ke yang paling sulit. Teknik utama disebut Ancestral Dragon Supreme Mystery Teknik, dan menggunakan semua bahasa naga untuk bergema di tubuh jasmani dan roh purba dengan mengaum naga. Metode kivital, seni surgawi, dan pengembangan penyempurnaan tubuh semuanya tersembunyi dalam tulisan. Bagi seorang kultifator, teknik ini mengangkat semua aspek mereka. Yang memprihatinkan kekuatan kivital, kehebatan seni surgawi, dan kekuatan tubuh jasmani, ini adalah teknik paling top yang ada di level Dao. Jika Kinmu bisa memahami semuanya sepenuhnya, memasuki jalur teknik tidak akan menjadi tugas yang sulit. Ini adalah pertama kalinya Kinmu melihat teknik pada tingkat seperti itu, dan itu bahkan lengkap. 14. Tulisan Dao Swat tidak lengkap karena bintang-bintang di langit palsu. Tulisan ke-14 tidak bisa dipahami tidak peduli apa, jadi pedang ke-14 tidak pernah bisa mencapai ranah jalan. Mahayana Sutra Biara Grip Tunder Celap Rulai hanya bisa menumbuhkan kerangka pikiran ke ranah jalur sedangkan ranah kultifasi hanya bisa diolah ke surga ke-20. Begitu seseorang mencapai alam Brahma, tidak ada teknik lebih lanjut. Teknik Little Jade Capital dapat memungkinkan orang untuk berkultifasi ke ranah dewa, setelah itu diputuskan. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Suci Heavenly Saint memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni surgawi, tetapi juga tidak memiliki teknik setelah menjadi dewa. Karena ada celah dalam warisan Eternal Peace Empire, ada ketidakmampuan alami. Semua teknik di masing-masing dan setiap salah satu alasan sakral masih kurang. Kaisar Agung Surga mungkin memiliki warisan lengkap dan memiliki banyak dewa dan dewa iblis, Kinmu belum melihat teknik yang dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai ranah jalan. Dia juga belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan dewa sebenarnya dari Kaisar Agung Surga hanya bisa mengolah satu aspek dari diri mereka sendiri ke ranah jalan. Jika mereka ingin memupuk semua aspek ke ranah jalan, mereka perlu memahami dan melatih. Teknik Kaisar Agung Surga tidak bisa membiarkan siapapun berkultivasi ke ranah jalan. Salah satu teknik yang bisa mencapai ranah jalur langsung adalah Ancestral Dragon Supreme Mystery Technique. Dengan mengikutinya, seseorang bisa menumbuhkan roh primordial naga leluhur dan meningkatkan pemahaman mereka tentang seni surgawi naga ke ranah jalur. Pemahaman mereka tentang tubuh jasmani juga bisa mencapai tingkat seperti itu, menjadikannya teknik yang menantang surga. Itu bahkan melampaui teknik tiga tubuh tuanku. Kinmu tidak bisa menahan nafas dengan sedih. Ketika dia mengucapkan selamat tinggal pada Zehuali di Supreme Emperor Heaven, dia telah jatuh ke dalam teknik memasuki dao di mana dia telah merevisi semua seni surgawi dari teknik tiga tubuh tuan eliksir dan mencapai keadaan yang paling sempurna. Namun, sangat disayangkan bahwa dia terganggu oleh sekelompok ahli iblis selama proses penggabungan mata dewa. Meski begitu, dia telah mengambil langkah pertama teknik memasuki jalan. Tapi itu berbeda dari teknik jalur alam. Teknik memasuki jalan bisa memungkinkan tubuhnya jasmani, roh primordial, dan seni surgawi untuk mencapai keadaan dewa muda yang sejati. Teknik ranah jalan adalah tingkat yang lebih tinggi dan dapat memungkinkan seni surgawi seseorang, tubuh jasmani, dan roh primordial untuk mencapai jalur kerajaan. Selain itu, ia memiliki teknik setelah memasuki alam dewa. Meskipun teknik ini bagus, itu lebih cocok untuk budidaya naga. Jika saya mengolah teknik misteri tertinggi naga leluhur, pencapaian saya pasti akan kalah dengan Jiang Miao. Bagi saya, hanya teknik yang paling cocok untuk saya adalah teknik terbaik. Kin Mu mendorong beban dari bahunya. Meskipun teknik misteri tertinggi naga leluhur itu bagus, dia masih memilih overload body 3 elixir teknik di atasnya. Namun, teknik misteri tertinggi naga leluhur masih sangat berguna baginya. Dia bisa meminjam jalur penyempurnaan di dalamnya untuk menyaring tubuh jasmani, roh primordial, dan seni surgawi dan menyempurnakan teknik 3 tubuh tuannya. Metode penyempurnaan ini disebut 8 suara naga leluhur, dan itu adalah metode yang sangat sombong. Itu dipisahkan menjadi suara tempel, suara pembunuhan, suara perebutan, suara penyerap, suara penuntun, suara berputar, suara memalu, dan suara penyempurnaan. Kin Mu segera mencobanya, dan sirkulasi kivitalnya bergetar dengan ritme yang aneh. Sticking voice meledak, dan kivitalnya menjadi sangat lambat, bergetar pada frekuensi yang sangat tinggi. Dalam sekejap, Kin Mu merasakan perubahan luar biasa yang terjadi di tubuh jasmaninya. Darahnya menjadi lengket dan ledakan yang mengejutkan akan meledak ketika dia mengedarkannya. Sirkulasi kidan darahnya menjadi semakin tak terbatas, seperti longsoran salju yang menggulung gunung salju. Ketika kidan darahnya mengalir ke telapak tangannya, itu menjadi sebesar kipas daun palem. Kivital yang beredar di telapak tangannya mengeluarkan ledakan keras seperti gemuruh petir. Dia menggunakan sticking voice untuk menghaluskan pembuluh darahnya, lalu setelah satu putaran, dia membubarkannya, merasa segar. Kin Mu kemudian dieksekusi killing voice. Itu gemetar kesadarannya, membuatnya menjadi murni yang tak tertandingi. Dia mengeksekusi suara perebutan, dan tiga jiwanya hampir berserakan. Merebut suara memurnikan tiga jiwa, suara menyerap memurnikan tujuh roh, suara membimbing memurnikan hati, memutar suara memurnikan jiwa, dan suara pemurnian memperhalus hati dao. Kin Mu menyempurnakan mereka satu per satu, mendapatkan pemahaman tentang delapan suara naga leluhur. Dia kemudian menyebarkan kivitalnya dalam semangat tinggi dan menggunakannya untuk membangun jalur sirkulasi teknik overload body 3 elixirnya. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan apa yang telah ia pelajari ke dalam tekniknya sendiri. Di depannya, kivital menciptakan berbagai jalur sirkulasi yang mengarah ke bentuk yang agak mirip dengan manusia. Tetapi melihat secara detail, orang bisa melihat struktur yang rumit. Ini berurusan dengan embryo roh Kin Mu, lima elemen, dan enam arah harta surgawi. Kivitalnya beredar dalam harta surgawi ini dan membentuk sistem yang jauh lebih rumit. Jalan kivitalnya dalam setiap harta surgawi berbeda. Tidak hanya itu, jika seseorang melihat setiap organ dalam tubuhnya, seseorang akan menemukan bahwa kivitalnya memiliki jalur sirkulasi yang berbeda di jantungnya daripada ginjalnya, dan jalur sirkulasi di kakinya juga berbeda dari lima jeroan dan enam usus. Itu benar-benar sangat indah. Dia mencoba menggabungkan delapan suara naga leluhur ke dalam sirkulasi kivitalnya. Anehnya, tidak banyak tempat yang perlu dia ubah. Dia hanya perlu memanfaatkan suara penuntun ketika kivitalnya mencapai jantung, sticking voice ketika kivitalnya mencapai pembulu darah, dan memutar suara ketika kivitalnya mencapai embryo roh. Semuanya sesederhana itu. Dia mengubah tekniknya di sarang naga sejati sambil mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Penatua King Huang dan Jiang Miao segera tertarik dengan kegiatan itu, dan tatapan mereka mendarat di diagram sirkulasi di depannya. Berhentilah mencari, Penatua King Huang berkata sambil menggelengkan kepalanya kepada Jiang Miao. Kamu tidak bisa mempelajarinya. Pemuda ini sangat luas, dan dia seperti monster. Fondasi dan kebijaksanaannya telah mencapai langkah yang kamu tidak akan pernah jalani. Izinkan aku berbicara denganmu tentang keajaiban teknik ancaman naga agung untuk jawab semua pertanyaan yang mungkin masih anda miliki. Maha, jawab Jiang Miao dengan suara lembut. Penatua King Huang tersenyum padanya. Kamu tidak perlu takut padaku. Jiang Miao mengambil kembali keberaniannya dan berubah menjadi manusia. Dia berdiri dengan patuh di samping. Penatua King Huang menjelaskan kepadanya teknik misteri tertinggi naga leluhur. Dia mencoba menyederhanakannya kalau-kalau pemuda itu tidak mengerti. Cerama ini hanya berlangsung selama 4-5 hari, sampai Kin Mu akhirnya memasukkan 8 suara naga leluhur ke dalam teknik overload body tree elixir. Ketika dia mengeksekusinya dan kivitalnya beredar, secara alami akan mengeluarkan 8 suara naga leluhur untuk memurnikan tubuh korporealnya, roh purba, kivital, dan hati dao. Bahkan ketika dia mengeksekusi seni surgawinya, 8 suara naga leluhur mengoperasikan dan memperhalus mereka. Kin Mu merayap melalui sarang naga sejati sambil mengeksekusi seni surgawi setelah seni surgawi. Naga mengaum terdengar tanpa henti, dan kekuatan gerakan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia tidak bisa tidak senang melihat itu. Zeng. Dia mengeluarkan dua pisau pemotongan babi dan mengayunkannya untuk mengeksekusi pertempuran tengah malam di kota-kota yang badai. Namun, saat dia melakukannya, kedua pisau di tangannya hancur berkeping-keping karena getaran. Kin Mu tertegun dan mengeluarkan tongkat bambu dari karung taotinya dan menusuknya. Tongkat bambu berubah menjadi bubuk halus. Kekuatan delapan suara naga leluhur terlalu kuat. Tidak ada senjata roh acak yang bisa digunakan dengannya. Dia mengeluarkan pelet pedang, dan pedang terbang keluar seperti air yang mengalir untuk membentuk pisau panjang. Kin Mu meraihnya dan menarik ke samping. Pisau panjang dipisahkan menjadi dua, dan ia mengeksekusi setiap cloud memiliki lapisan perak. Lampu pisau saling bersilangan, dan kekuatan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu hampir memotong pilar sarang naga sejati, dan Kin Mu buru-buru menarik kembali langkahnya sebelum dia menghancurkan sarang naga. Dia memeriksa kedua pisau panjang itu, lalu melemparkannya ke langit. Pisau panjang dipisahkan menjadi pedang terbang dan berputar-putar di sekitarnya. Kin Mu memeriksa mereka secara rincin dan menghela nafas gemetar. Dia berkata dengan gembira, Untungnya, pedang terbangku disempurnakan dengan baik, jika tidak, aku benar-benar tidak akan memiliki senjata untuk digunakan. Dia tenggelam dalam pikirannya lagi. Selain delapan suara naga leluhur, ada seni define lainnya dalam teknik yang darinya dia bisa belajar. Teknik misteri tertinggi naga leluhur memiliki banyak seni surgawi dengan perubahan tak terduga, dan mereka bahkan bisa diubah menjadi seni surgawi buddhisme. Beberapa bahkan bisa menjadi seni surgawi dao sekte atau bahkan dieksekusi sebagai seni surgawi dari jalan setan. Kin Mu merasa bahwa banyak seni surgawi juga bisa diubah menjadi keterampilan pedang. Jika diperlakukan sebagai keterampilan pisau, mereka juga akan memiliki kekuatan besar. Ada juga banyak poin luar biasa tentang gerakan tubuh seni surgawi, dan seni surgawi murid juga sangat mencengangkan. Semakin dalam Kin Mu mempelajari Ancestral Dragon Supreme Misteri Teknik, semakin baik dia memahami betapa luar biasanya itu. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak menjadi naga dan tidak mampu melepaskan seni surgawi dari teknik ini secara ekstrim. Ketika dia bangun sekali lagi, dia melihat Penatua King Huang dan Jiang Miao di mana keduanya tidak lagi berada di dalam sarang naga sejati. Dia buru-buru terbang keluar dan melihat Jiang Miao menumbuhkan teknik misteri tertinggi naga leluhur. Pemuda itu telah berubah menjadi naga biru safir yang merayap di sekitar saat dia mengeksekusi teknik dan keterampilannya. Dia menggunakan keterampilan bertarung dari teknik misteri tertinggi naga leluhur, dan hanya dalam beberapa hari, budidaya dan kemampuannya telah meningkat secara drastis. Perubahannya lebih dari sekadar menarik perhatian. Kin Mu menghela nafas. Dia melihat banyak pria dan wanita muda mengamati latihan Jiang Miao di samping, penuh sorak-sorai. Kin Mu berjalan ke seorang gadis muda yang seusia dengannya. Dia mungkin hanya satu atau dua tahun lebih muda darinya. Dia bertanya padanya sambil tersenyum, bagaimana saya memanggil adik perempuan ini. Wajah gadis muda itu langsung memerah dan dia berkata, nama ku King Ya. Tapi jangan panggil aku adik perempuan. Aku sudah berumur 300 tahun. Berapa umurmu? Kin Mu memerah dan menatap pemuda di sampingnya yang usianya mirip dengan dia juga. Dia menyelidikinya. Kakak ini. Saya berusia 637 tahun-tahun ini, kata pemuda itu. Kin Mu memberi geraman tumpul. Para pria dan wanita muda di desa itu semuanya memiliki usia yang mengerikan. Seorang pria parubaya berkata sambil tersenyum, umurku 20.800 tahun. Kin Mu tidak lagi meminta umur siapapun. Namun, rohnya tiba-tiba bangkit dan dia berkata sambil tersenyum, apakah kalian pernah ke perdamaian abadi? Saya adalah guru pemujaan bagi pemujaan suci surgawi perdamaian abadi, dan kami sedang membutuhkan orang-orang saat ini. Penatua King Huang mengangkat jaring pancingnya dan berjalan dengan wajah hitam. Jangan pernah berpikir tentang desaku. Aku sudah memberimu teknik ini, jadi kamu harus pergi. Senior, sekarang kaisar langit surga sedang berjuang untuk bertahan hidup, bahkan tuanku telah pergi untuk membantu. Kin Mu buru-buru berkata. King Ya, lihat tamu itu, perintah penatua King Huang. Gadis muda bernama King Ya meledak dengan kivital yang sangat menakutkan. Dia membatasi Kin Mu dalam sepersekian detik, membuatnya tidak bisa bergerak. King Ya mengulurkan tangannya yang lain untuk meraih Jiang Miao dan berkata, kalian berdua, jangan bergerak. Aku akan mengirim kalian ribuan mil jauhnya. Setelah dia mengatakan itu, dia mengeluarkan napas, dan awan langsung memenuhi langit. Itu mengirim dua pemuda terbang jauh ke kejauhan. Kultivasi yang mengerikan seperti itu. Agak kaget, Kin Mu berteriak, Senior, aku masih punya hal-hal yang ingin aku katakan. Tiba-tiba, uap awan tersebar, dan mereka mendarat di gunung. Kin Mu sedikit terkejut. Dia mencari desa gunung kecil, tetapi dia tidak bisa lagi melihatnya. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dikirim ribuan mil jauhnya oleh gadis muda yang tampak seusia dengannya. Maha, ada iri di wajah Jiang Miao. Kamu juga akan sangat kuat. Kin Mu menghela nafas. Tiba-tiba, sarang naga yang sebenarnya datang terbang tepat di depan mereka dalam sekejap. Wajah Kin Mu berubah secara drastis. Sarang naga yang sebenarnya sangat berat, dan dia bergegas menghindarinya, tetapi kemudian melihatnya berhenti sebelum mendarat dengan lembut di puncak gunung. Kin Mu menghela nafas lega sambil penuh dengan keheranan. Apakah sarang naga yang sebenarnya dilemparkan oleh King Miao juga? Bukankah kekuatan sihirnya terlalu kuat? Aku hanya bisa mengeksekusi 230 pon pedang terbang untuk jarak tidak lebih dari 200 mil, namun dia mampu mengendalikan sarang naga sejati ribuan mil jauhnya. Maha, Jiang Miao berkata dengan iri. Merasa tak berdaya, Kin Mu berbalik kepadanya dan berkata, Dao Teman Jiang, Anda dapat berbicara bahasa manusia sekarang. Aneh, saya bukan bintang sial, jadi mengapa penatua King Huang tidak mau membiarkan saya tinggal? Bab 572 King Ya telah mengirim Kin Mu dari desa naga kecil sebelum menggunakan kivitalnya untuk membungkus sarang naga yang sebenarnya untuk mengirimnya ribuan mil ke sisi pemuda. Sambil melakukan itu, dia bertanya kepada penatua King Huang, leluhur tua, mengapa Anda mengirim bruder Kin begitu cepat? Bukankah dia keturunan pendiri Kaisar? Penduduk desa lainnya juga penasaran dan semua berkerumun untuk mendengar jawabannya. Leluhur tua mengatakan bahwa Anda dan Kaisar pendiri pernah bersumpah untuk hidup dan mati bersama, jadi sungguh tidak masuk akal untuk mengusir saudara Kin. Penatua King Huang menatap mereka, bagaimana aku menjadi tidak masuk akal? Saat itu, founding emperor dan aku telah bersumpah untuk hidup dan mati bersama, tetapi kebanyakan aku yang menderita dan dia terus-menerus mendapat manfaat dari pengeluaran orang lain. Kaisar pendiri membawa keluarganya ke Charafri Village untuk menjadi riang dan melemparkan kekacauan yang mengerikan kepada kami sementara dia sendiri hidup tanpa kekhawatiran. Dia ingin aku membersihkan kotorannya. Dalam mimpinya, King Yadan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Penatua King Huang menjadi lebih marah dengan setiap kata yang dia ucapkan. Belum pernah melihatku berbicara vulgar sebelumnya. Aku adalah ahli vulgar yang paling terkenal di founding emperor Celestial Heavens. Aku bahkan pernah memarahi dewa banteng sampai mati. Kaisar pendiri meninggalkan kekacauan yang mengerikan dan banyak teman dao menunggunya untuk membuat comeback. Tapi apa selanjutnya? Dia membalikkan punggungnya ke jaring ikan dan berjalan keluar dari desa dengan sedikit amarah di suaranya. Sampai sekarang, dia masih belum menunjukkan wajahnya. Berapa banyak dari hati saudara-saudara kita yang telah menjadi dingin. Kinmu ini adalah keturunannya yang ke-700, tetapi bulu burung Phoenix yang jatuh lebih rendah bahkan dari naga betina. Nama seratus ketujuh keturunan hanyalah sebutan. Yang mana seratus keturunan ketujuh Kaisar masih pangeran. Sejauh ini keturunan naga sejati jauh lebih rendah dari cacing panjang. Jika pendiri Kaisar ingin mengajakku kencan dari gunung, dia harus keluar dari cara free village untuk melakukan itu secara pribadi. Jika tidak, bahkan jika putra mahkota datang, aku tidak akan repot dengannya. Semua orang mengikutinya dan datang ke kolam yang dingin. Penatua Kinghuang melemparkan jaring ke dalam air, tetapi dia tidak mengambilnya kembali bahkan setelah beberapa saat. Setelah beberapa waktu, dia berkata, Kinmu ini memiliki beberapa kemampuan tetapi mereka masih belum cukup. Jauh dari cukup. Motifnya untuk datang ke sini adalah untuk mengambil kembali segel komandan dan mempelajari teknik misteri tertinggi naga ancestral, dan aku memberinya keduanya. Garis keturunan kami naga hijau tidak lagi berhutang apapun padanya. Kami tidak lagi berhutang apa-apa kepada keluarga Kin. King Yadan yang lainnya tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi seorang pria paru baya batuk sekali. Leluhur tua, jika kamu tidak menarik jaring, semua ikan akan melarikan diri. Penatua Kinghuang terus bergumam pada dirinya sendiri. Kinmu ini adalah orang muda yang terbiasa menciptakan masalah. Aku sangat akurat ketika menilai orang dan tidak akan pernah membuat kesalahan. Emosinya mirip dengan pendiri kaisar saat itu, mereka berdua tidak bisa duduk diam dan suka membuat masalah sambil mengutak atik hal-hal. Saya khawatir jika kalian mengikutinya, Anda akan berada dalam bahaya. Kami telah tinggal di desa ini selama 20 ribu tahun, dan meskipun hidup sangat sederhana, kami hidup dengan damai. Leluhur tua, ikan benar-benar telah melarikan diri. King Yada berkata dengan gugup. Meskipun rekan pendiri kaisar itu sangat benci dan aku harus selalu takut pada hidupku ketika berada di dekatnya, aku merindukan saat itu. Ketika aku mengenangnya, hatiku menjadi hangat dan mataku menjadi lembab. King Yada terjun ke kolam yang dingin dengan celepuk dan mengeluarkan ikan merah besar setelah beberapa saat. Penatua King Huang masih tidak berhenti bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa aku merindukan waktu itu? Bisakah aku menjadi tua? Tidak. Aku tidak bisa membiarkan kalian keluar dari desa. Kinmu ini terlihat licik dan aku bisa melihat sekilas bahwa dia penuh dengan ide-ide nakal. Penduduk desa naga memuntahkan api untuk memanggang ikan setelah meninggalkan Penatua King Huang di samping kolam. Karena mereka berada agak jauh, King Yada berkata, saya pikir Brother Kin memiliki fitur yang halus dan terlihat cukup tampan. Dengan matanya yang besar dan jernih, dia tidak terlihat seperti orang jahat. Jangan banyak bicara, leluhur tua sedang berperang antara manusia dan surga. Selain itu, leluhur tua pada dasarnya adalah orang yang vulgar. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu yang baik? Pria parubaya itu berkata dengan suara rendah. Paman Yan, apakah leluhur tua benar-benar memarahi Dewa Banteng sampai mati sebelumnya? Semua orang muda bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria parubaya King Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia berbisik, dia adalah Dewa Sejati yang dimarahi selama tiga hari dan dua malam berturut-turut, dan tidak ada satu vulgar berulang yang keluar dari mulut leluhur tua. Dewa Banteng itu tidak dapat membalas secara verbal maupun fisik, jadi dia adalah marah sampai mati begitu saja. Rumor mengatakan bahwa darah yang dimuntahkannya membentuk sungai, dan dia menangis selama tiga hari sebelum mengambil nafas terakhirnya. Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat penatua King Huang yang masih bergumam sendiri dalam keadaan linglung di samping kolam. Ada sifat iblis di dalam bocah nakal ini, sifat iblis yang begitu dalam sehingga bahkan earth count harus menekannya. Count bumi biasanya hanya menekan kejahatan besar sehingga dia memang tidak ada yang baik. Namun, bocah kecil ini belajar banyak hal dengan cepat, dan dia memiliki ide-idenya sendiri yang membuatnya berbakat. Tetapi jika dia sangat suka membuat masalah, mudah baginya untuk menari dalam pelukan maut. Sementara orang-orang muda di desa naga memakan ikan panggang, King ia bertanya dengan bingung, apakah leluhur tua memuji saudara Kin atau memarahinya. Penatua King Huang masih terus berperang. Aku tidak bisa membiarkan generasi muda menyianyiakan hidup mereka bersamaku di sini. Mungkin membiarkan mereka keluar dari desa tidak akan menjadi hal yang buruk. Semua orang menghabiskan ikan dan meninggalkan tanah yang tertutup tulang ikan. Penatua King Huang akhirnya menyelesaikan pertempurannya dan mengibaskan air dari jaring. Dia bersiap untuk mengeluarkannya dan berkata sambil tersenyum, King Yan, kita akan makan ikan bakar malam ini. Setelah kita selesai makan, aku mengizinkan kalian untuk berjalan-jalan di sekitar reruntuhan besar. King ia dan yang lainnya bersorak sebelum bubar. Penatua King Huang tertegun sejenak sebelum hanya menggelengkan kepalanya. Jiang Miao berubah menjadi pemuda yang terlihat agak mirip dengan Kin Yu. Dia mengikuti Kin Mu sambil membudidayakan naga misteri tertinggi teknik misteri. Dia melakukan semua jenis gerakan dan seni surgawi, melatih tubuhnya terus-menerus. Dia bekerja sangat keras. Kin Mu mengeksekusi overload body tree elixir tekniknya, dan dengan setiap sirkulasi, Eight Voices of Ancestral Dragon akan berdering satu kali. Dengan mengaum naga yang tak berujung, ia terus-menerus memperbaiki tubuhnya. Keduanya berjalan menuju spirit energy mutual shift bridge, kecepatan mereka tidak terlalu lambat. Kin Mu memperbaiki Jiang Miao beberapa elemen vitalitas surgawi air untuk mengisi kembali energinya ketika dia lelah dari kultivasi. Jiang Miao tidak pilih-pilih, tapi rasa elemen vitalitas surgawi air tidak baik. Namun, itu kompatibel dengan ki vitalnya sehingga dia memakannya dan bahkan memuji kerajinan Kin Mu. Kin Mu memikirkan naga kilin dan mendesah diam. Saat itu, dia tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling. Jiang Miao buru-buru melakukan hal yang sama dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Sekte Guru, ada apa? Kin Mu merenungkannya sebelum berkata, saya merasakan sesuatu mendekat dengan cepat, tetapi jika saya mencoba untuk fokus pada itu, saya tidak melihat apa-apa. Aneh, mungkinkah saya salah? Dia terus maju. Setelah mereka berjalan jauh ke kejauhan, bunga peoni obat tiba-tiba melayang seperti asap sebelum berubah menjadi panggungso. Dia tampak seperti dirinya sendiri, hanya saja dia memiliki kaki rusak. Bocah itu sebenarnya bisa mendeteksi saya. Kultivasi saya jelas telah meningkat secara drastis, tetapi dia masih menemukan saya. Peningkatan budidaya anak nakal ini juga tidak lambat. Dia bahkan memiliki anak nakal kecil yang terlihat seperti naga di sampingnya. Bocah itu benar-benar yang beruntung untuk menerima bantuan naga sejati. Bahkan mungkin dia menculik dan menjual naga sejati. Seseorang akan datang. Sementara panggungso berpikir, telinganya menangkap suara, dan tubuhnya bergetar untuk berubah menjadi pohon besar. Dua bola mata muncul di cabang-cabangnya. Wosh! Sekelompok naga hijau melesat melewatinya saat menunggang angin kencang. Pemandangan itu mengejutkannya, yang terpendek dari naga hijau itu sekitar 150 meter. Kelompok itu tampaknya mengejar kinmu. Suara mendesing. Angin kencang menyerbu, dan puluhan naga hijau berhenti di sekitar panggungso. Naga terpendek mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi seorang gadis muda berwarna hijau. Dia memeriksa sekeliling dan berkata, dia baru saja pergi sehingga dia seharusnya tidak pergi jauh. Kita akan bisa menyusulnya sedikit lagi. Tiba-tiba, naga hijau terbesar melilit pohon itu yaitu panggungso dan menatapnya. Ada yang aneh dengan pohon ini. Panggungso tidak berani lancang dan buru-buru mengungkapkan bentuk aslinya. Dia tersenyum meminta maaf, naga senior, mungkinkah kalian mengejar seorang pemuda bernama kinmu? Junior ini melihat seorang lelaki berwajah ganas melarikan diri ke arah itu. Dia bahkan memiliki pemuda naga yang diculik di sampingnya. Kamu melihatnya, King ia terkejut dan senang. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, di mana dia pergi. Junior bisa memimpin jalan bagaimanulah. Orang itu pasti tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Panggungso berkata dengan benar. Semua orang sangat gembira dan tersenyum padanya. Jika kamu bisa membawa kita kepadanya, itu akan menyelamatkan kita dari kesulitan untuk melacaknya. Panggungso bertindak sopan dan dengan cepat terlatih-tatih di depan untuk memimpin jalan. Dia tersenyum. Bocah itu sangat licin dan dia berlari cepat. Namun, dia tidak pernah bisa melarikan diri dariku. Semuanya, tolong ikuti aku. Banyak naga hijau berubah menjadi pria dan wanita muda bersama dengan pria paruh bayakingian. Mereka mengikuti Panggungso yang melacak Kinmu. Kecepatan Kinmu dan Jiang Miao agak cepat, dan mereka segera bisa melihat cahaya naik dari energi spirit mutual shift energy. Keduanya meningkatkan kecepatan mereka dan mencapai sebuah kota. Kinmu mengumpulkan beberapa ramuan dan berkata, ketika kita kembali ke surga kaisar tertinggi, Anda harus mengikuti Kin Yu karena saya berjanji kepadanya untuk hanya meminjam Anda selama beberapa hari. Jiang Miao menatapnya dengan ekspresi bermasalah. Di masa lalu, kecerdasan saya belum bangun, jadi saya telah mengikutinya, tetapi bagaimana saya masih bisa melakukan hal yang sama dan melilitnya. Kultus Guru, dapatkah Anda pergi dan berbicara dengannya? Saya masih berhutang budi padanya, jadi itu tidak mudah bagi saya untuk berbicara. Kinmu merenungkannya, lalu berkata sambil tersenyum, aku meminjam naga muda darinya dan sekarang aku mengembalikannya seorang lelaki, aku juga tidak bisa membicarakan hal ini. Katakan sendiri padanya. Jiang Miao mengerutkan kening. Mereka datang ke spirit energy mutual shift bridge, tetapi Jiang Miao dilidalit, bersedia masuk. Kinmu tersenyum padanya. Ketika kita mencapai surga kaisar tertinggi, aku akan meminta kalian untuk menjadi saudara bersumpah, bagaimana dengan itu? Relief membanjiri Jiang Miao dan dia balas tersenyum ke arah Kinmu. Kalau begitu, terima kasih atas masalahnya, Chult Master. Mereka berdua akan memasuki spirit energy mutual shift bridge ketika Pangong So tiba-tiba berjalan terlatih-tatih. Dia tertawa terbahak-bahak. Chult Chult, betapa kecilnya dunia ini, aku percaya kamu sudah sehat. Mata Kinmu menyala dan dia tersenyum. Jadi, Grand Master, apakah kamu masih ingat ketika kamu berdiri di belakangku dan mencoba melukaiku? Apa yang kukatakan padamu? Lain kali aku bertemu denganmu, aku akan mengambil kepalamu. Bagaimana kamu ingin mati? Kau dikutub dan kau masih ingin mengambil kepalaku. Pangong So mencibir padanya, lihat siapa yang ada di belakangku. King Yan, King Ya, dan sisa praktisi kuat dari desa naga berjalan keluar. King Ya melambaikan tangannya ke Kingmu dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, leluhur tua mengizinkan kita untuk meninggalkan desa. Kinmu terkejut sekaligus senang. Dia buru-buru berkata, Penatua King Huang mengizinkan kalian untuk meninggalkan desa untuk mendapatkan pengalaman. Sejujurnya, Heavenly Saint Chul saya saat ini membutuhkan orang. Pangong So tercengang, kemudian ekspresinya berubah menjadi teror. Dia tidak bisa tidak berseru di dalam, orang ini tidak hanya menculik satu naga muda, tetapi sejumlah besar dari mereka. Ini buruk, ini buruk. Tidak ada waktu untuk kalah, ada waktu untuk melarikan diri. Saat dia akan pergi, seorang pria parubaya muncul di belakangnya. Tangan besar King Yan menekan bahunya saat dia tersenyum padanya. Saudara Kin, teman Dao kecil ini harus menjadi temanmu, kan? Ini semua berkat dia bahwa kami dapat menemukan Anda dengan sangat cepat. Kinmu memandang mereka dengan senyum yang tidak benar-benar senyum. Aku memang harus berterima kasih kepada Grandmaster. Brother Yan, tangkap dia, orang ini adalah dewa yang melarikan diri. Bab 573 banding 573. Sama seperti King Yan selesai berbicara, tangannya menjadi kosong ketika Pangong So jatuh ke lantai, menjadi bayangan. Terkejut, King Yan meraih bayangan itu, tetapi tersebar dengan puff dan berubah menjadi asap, jadi tangannya hanya menangkap udara. Asap itu berpisah menjadi selusin bagian dan terbang di tanah. Para ahli muda dari desa naga naik ke udara dan menerkam mereka dari arah yang berbeda, masing-masing mengejar satu bagian. Mereka menyebarkan setiap jejak asap, tetapi tidak ada jejak Pangong So. Tiba-tiba, Kinmu mengangkat tangannya dan cahaya pedang terbang keluar. Cahaya darah bersinar, dan satu kaki mendarat di tanah dengan percikan darah entah dari mana. Kinmu mengendalikan pedangnya dengan Ki, dan lampu pedang menyala, namun dia tidak menabrak apapun. Semakin banyak asap menyebar ke segala arah, keluar melalui berbagai jalan. Suara Pangong So yang takjub dan marah segera datang dari segala arah. Kin bocah, kau dan aku tidak bisa hidup bersama. Tempat itu memiliki banyak orang yang berjalan ke sana kemari, jadi begitu asap memenuhi semua jalan, cukup banyak dari mereka yang berteriak dengan takjub. Kerumunan membuat sangat sulit bagi para ahli naga untuk mencari jejak Pangong So. Ekspresi King Yan berkedip, dia adalah dewa naga, tetapi dia membiarkan Pangong So menyelinap di bawah arloginya, dia merasa malu. Jika itu tidak cukup, Pangong So adalah orang cacat dengan satu kaki pendek dan satu panjang, yang sebelumnya bahkan milik Rusa. Namun pemuda itu masih berhasil melarikan diri, membuatnya malu. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Pangong So, jadi dia hanya menepuk bahu yang lain alih-alih merebutnya. Dan dengan Kin Mu mengatakan peringatannya, sudah terlambat untuk membatasi pria itu. Kemampuan Pangong So untuk melarikan diri tidak tertandingi di dunia, dan bahkan Kin Mu harus mengakui lebih rendah dalam hal itu. Ketika Sing An ingin menangkapnya, ia harus menghadapinya secara langsung, tidak seperti Pangong So. Kin Mu melihat bahwa setiap orang di desa naga sedih dan berkata, tidak perlu bagi semua orang untuk marah. Aku harus mengakui lebih rendah daripada Pangong So dalam kemampuan melarikan diri. Aku telah bertarung dengannya berkali-kali di dunia yang sama, dan aku tidak pernah bisa menjatuhkannya. Prestasi terbaikku adalah memotong salah satu kakinya. Sekarang dia adalah wilayah yang lebih tinggi dariku dan sudah menjadi ahli yang hebat dari alam makhluk surgawi, kemampuannya telah meningkat dengan cepat sekali. Dia sekarang mampu mengeksekusi lebih banyak lagi seni surgawi dari sebelumnya, jadi bahkan lebih sulit untuk menangkapnya tentang dia. Bagi saya untuk dapat memotong salah satu kakinya dengan bantuan semua orang sudah merupakan suatu prestasi yang agak luar biasa. Karena memiliki kemampuan melarikan diri seperti itu di alam surgawi-surga, dia benar-benar luar biasa. Setiap orang di desa naga menghela nafas tanpa henti dalam kekaguman. Namun, semua orang merasa sangat tidak nyaman. Pangongso ditinggalkan dengan kaki rusak, tetapi dia masih bisa melarikan diri dari genggaman mereka. Kemampuannya untuk melarikan diri benar-benar menakutkan. Ketika mereka meninggalkan desa, mereka memiliki harapan untuk menjadi terkenal setelah pertempuran pertama mereka. Tidak satupun dari mereka yang mengira bahwa mereka akan bertemu orang aneh seperti Pangongso langsung dan mengalami kemunduran. Untuk bertemu orang yang begitu menarik pada hari pertama kita berada di luar desa, dunia di luar desa lebih menarik daripada yang aku bayangkan. King ia berkata dengan gembira. Namun, orang-orang lain di desa naga tidak begitu bersemangat seperti dia. Kinmu melihatnya dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sejak kalian melakukan kontak dengan dunia luar dan jalanmu keterampilan dan seni surgawi sedikit usang, jadi jangan terburu-buru untuk kembali ke desa. Mengapa Anda tidak mengikuti saya ke Supreme Emperor Heaven untuk melatih dan menghubungi jalur, keterampilan, dan seni surgawi dari dunia saat ini. Semua orang mengakui. Ketika kami meninggalkan desa, leluhur tua memperingatkan kami untuk tidak berjalan terlalu dekat dengan Anda, King Yan berkata dengan ragu-ragu. Kinmu mengambil kaki Pangong So dan menyegel bagian di mana itu telah terputus. Dia menyaring cairan obat dan meletakkan kaki di dalamnya. Dia tersenyum dan berkata, Penatua King Huang terlalu berhati-hati. Kalian harus bisa melihat bahwa mencapai Kaisar Agung Surga. Jangan ragu untuk bertanya tentang guru pemujaan Dewa Langit Kinmu. Saya jamin Anda bahwa reputasi saya sangat baik. Paman Yan pernah pergi ke kedamaian abadi dan sekembalinya dia berbicara tentang Heavenly Saint Chult yang disebut Heavenly Devil Chult. Reputasinya tidak terlalu baik, kata King Yah. Kinmu penuh senyum. Pasti ada kesalahpahaman. Sekarang sudah dihapus, setiap suara di Eternal Peace pasti akan memberikan pujian kepada Heavenly Saint Chult saya. Kultus besar Master Kin berbalik dan berjalan ke Spirit Energy Mutual Safe Bridge sambil berpikir untuk dirinya sendiri. Mereka yang menyebut Heavenly Saint Chult sebagai iblis pemuja hampir semuanya lumpuh olehku. Tapi mungkin masih ada orang yang berbicara buruk tentang aku di belakangku, jadi lebih baik pergi ke Supreme Emperor Heaven. Reputasi saya dan surgawi Saint Chult sangat bagus di sana, dan jika mereka mendengarnya, mereka tidak akan jauh dari bergabung dengan kultus. King Yan membawa pria dan wanita muda ke Spirit Energy Mutual Safe Bridge dengannya, dan langit langsung berputar. Mereka merasakan sekilas waktu dan ruang, dan dunia yang luas dan berbeda muncul di depan mata mereka. Semua orang mengklik lidah mereka dengan heran. Kinmu melihat kekejauhan dan wajahnya menjadi muram. Di langit, para pengrajin Eternal Peace sedang mengumpulkan matahari kedua yang sudah setengah lengkap. Namun bahkan cahaya dua matahari tidak bisa menerangi seluruh surga kaisar tertinggi. Jauh di kejauhan, langit redup. Iblis Ki di sana seperti kabut yang menyelimuti langit dan bumi. Itu adalah wilayah Iblis, dan altar pengorbanan besar setinggi gunung meledak dengan cahaya hitam yang kuat di tanah mereka. Lampu-lampu hitam itu seperti asap yang langsung mengalir ke awan. Melalui mereka, tubuh Humomo turun dari waktu ke waktu. Para Dewa Iblis melakukan pengorbanan darah lagi. Apakah mereka mengundang leluhur lama mereka dari Yaudu, Dewa Iblis yang lahir dari akumulasi sifat Iblis dan keluhan? Kinmu menenangkan dirinya. Setelah dia diculik oleh Furiluo, dia melihat banyak altar pengorbanan yang megah di sarang tua Iblis. Dari Furiluo, dia tahu bahwa mereka akan digunakan untuk memanggil Dewa Iblis Yaudu. Saat itu, Furiluo telah mengaktifkan kutukan di Leontin Giok dan dikalahkan olehnya. Dia terluka, dan banyak altar pengorbanan juga dihancurkan. Tapi dari kelihatannya sekarang, Iblis telah merekonstruksi altar pengorbanan dalam waktu singkat. Dan hari itu, mereka diaktifkan, dan Dewa Iblis Yaudu menerobos penghalang antara Yaudu dan Supreme Emperor Heaven untuk datang satu demi satu. Mereka terus turun seolah-olah tidak akan ada akhir bagi mereka. Situasinya semakin serius. Kinmu menenangkan diri dan memanggil seorang penjaga surga kaisar tertinggi yang bertugas menjaga jembatan pergeseran saling energi roh. Jika kamu melihat seorang pemuda dengan satu kaki rusa datang melalui jembatan, bunuh saja dia. Jangan beri dia kesempatan untuk berdebat denganmu. Penjaga mengambil lukisan itu dari tangan Kinmu dan memberikan pesan itu kepada penjaga lainnya. Chul-chul, jangan khawatir. Jika pemuda kaki rusa ini benar-benar berjalan melalui spirit energi mutual shift bridge, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Kuharap kalian bisa menyingkirkannya. Kinmu membawa semua orang terburu-buru ke Kotali. Tempat itu terasa seperti telah menghadapi musuh besar, karena senjata disempurnakan di setiap sudut. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi, Pang Yu, dan para dewa lainnya berdiri di menara kota dan memandangi ribuan tentara dan kavaleri yang mengubah formasi di bawah mereka. Kinmu membawa King Yan dan sisanya ke mereka, itu adalah tempat istirahat di kota. Chul-chul Kin, orang-orang ini, Eternal Peace Imperial Preceptor bertanya saat dia memeriksa King Yan, King Ya, dan yang lainnya dengan hati terguncang. Dia bisa melihat bahwa 37 orang di belakang Kinmu luar biasa, dan selain Jiang Miao, masing-masing dari mereka memiliki budidaya yang tak tertandingi. Dua dari mereka bahkan mungkin dewa. Dia tidak tahu di mana Kinmu bisa mendapatkan sekelompok besar ahli. Imperial Preceptor, mereka berasal dari desa Nagar Runtuhan Besar. Itu agak jauh dari desa Lansia cacat saya, tetapi saya berhasil memundang mereka untuk bergabung dengan kami setelah banyak kesulitan. Kinmu kemudian memperkenalkan mereka. Kakak King Yan, Kakak King He, ini adalah penasihat kekaisaran perdamaian abadi-abadi, orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali. Bagaimana bisa orang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun dibandingkan dengan tubuh Tuhan yang jarang terlihat di dunia? Kultus Masterkin, desa-desa Runtuhan Besar Anda benar-benar menyembunyikan bakat. Pertama adalah sembilan penatua dari Disable Elder Village, sekarang ke-36 pahlawan desa naga. Tanah airmu benar-benar penuh teka-teki dan tidak mungkin diprediksi. Eternal Peace Imperial Preceptor kemudian menyapa King Yan, King He, dan yang lainnya sebelum berkata sambil tersenyum, aku khawatir tentang bagaimana kita bisa bertarung dalam pertempuran ini, tetapi dengan bantuan semua orang, tekanan yang kurasakan sudah turun banyak. King Yan buru-buru mengembalikan salam dan berkata, aku sudah mendengar reputasi Imperial Preceptor sejak lama, dan sekarang aku akhirnya bisa melihat pria itu untuk diriku sendiri. Legenda orang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun berasal dari masa lalu, aku sudah mendengar tentang hal itu selama era pendiri Kaisar. Saudara Kin sebenarnya adalah badan penguasa. Dia memandang Kinmu dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, aku sudah mendengar tentang legenda tubuh penguasa dari penatua King Huang sebelumnya. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi tercengang dan berpikir, benar-benar ada tubuh penguasa di dunia ini. Saya masih agak ragu. Dia membangkitkan semangatnya dan berkata, semua orang, setan telah menyaruhkan banyak bala bantuan, dan guru surgawi belum kembali setelah pergi ke dunia iblis. Kami tidak tahu apa yang terjadi padanya. Meskipun Kaisar Agung Surga memiliki dukungan perdamaian abadi, dewa-dewa kita jumlahnya sedikit, jadi tidak ada perbandingan dengan apa yang iblis panggil. Dewa sejati Pang Yu dan yang lainnya memiliki ekspresi suram. Dewa Sang Ye berkata, Yaudu Devil Gods adalah nenek moyang iblis dan mereka hanya tahu cara membunuh. Mereka bahkan lebih ganas daripada iblis, dan mereka bahkan telah membawa banyak monster yang sangat menakutkan. Kemampuan mereka lebih kuat daripada mereka dari iblis kelas tinggi, dan mereka sangat bervariasi. Kita mungkin tidak bisa melindungi Supreme Emperor Heaven lagi. Semua orang diam. Kinmu tampak jauh, masih ada lagi dewa iblis Yaudu yang dipanggil oleh sinar cahaya hitam. Dalam alam kehidupan dan kematian Singan, wanita yang dipanggil Luli itu dari Yaudu. Kenapa dia mencari saya? Aku ingin tahu apakah dia termasuk dewa iblis Yaudu yang dipanggil Furiluo. Di ibu kota iblis yang besar, Furiluo menggosok dadanya dan menatap altar pengorbanan di depannya. Cahaya iblis berputar-putar dengan marah, dan banyak prajurit iblis membantai manusia dan iblis rendahan, memperlakukan mereka sebagai persembahan untuk pengorbanan darah. Ada banyak persembahan untuk yang akan datang, yang membuatnya jelas bahwa dewa iblis Yaudu yang dipanggil memiliki kemampuan yang sangat kuat. Jika tidak, Furiluo tidak akan diberitahu. Setelah beberapa saat, cahaya iblis di langit tiba-tiba berkumpul dan jatuh. Ketika itu bubar, sebuah keindahan Tiada Taraf berdiri di tengah-tengah altar pengorbanan. Ketika Furiluo melihatnya, wajahnya berubah secara drastis, dipenuhi dengan sukacita. Dia tertawa dan berkata, Luli dari empat komandan besar Yaudu, mengapa Anda menanggapi panggilan saya dan turun secara pribadi. Si cantik Tiada Taraf berjalan santai menuruni tangga altar pengorbanan sambil melihat sekeliling dirinya. Suara laki-laki keluar dari mulutnya ketika dia berbicara sambil tersenyum. Aku di sini untuk menemukan seseorang, seorang pemuda berumur 18 tahun. Dia memiliki Liontin Batu Giok dengan kin tertulis di atasnya yang selalu dia bawa sendiri. Furiluo mendengus dan merasakan luka di dadanya sakit lagi. Itu adalah luka yang ditimbulkan kinmu padanya. Luli, aku telah melihat pemuda ini yang ingin kamu temukan, kata Furiluo acuh-ta'acuh. Liontin Gioknya sangat aneh, tapi dia lebih aneh. Kamu pasti telah memetik Liontin Gioknya dan mencoba segel di dalamnya. Luli tertawa. Luka kamu yang belum sembuh pasti dari dia, kan? Bodoh. Ekspresi Furiluo menjadi hitam, tetapi Luli hanya tersenyum padanya. Jika kamu menangkap pemuda ini dengan nama keluarga Kin, aku akan membantumu mencaplok Supreme Emperor Heaven. Furiluo menyeringai padanya, sudut bibirnya hampir mencapai telinganya. Komandan Luli, kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Ini membawa cahaya bagi tempat tinggal kami yang sederhana. Bab 574. Furiluo, orang bijak yang bijaksana dari iblis, bagaimana kamu bisa memikat pemuda dengan nama keluarga Kin? Luli bertanya. Furiluo tersenyum dan berkata dengan santai, salah satu dari empat komandan besar Yaudu, Luli, bagaimana Anda akan membantu saya mencaplok Kaisar Agung Surga? Luli melihat bahwa altar pengorbanan besar dari ras iblis dan dewa iblis Yaudu berjalan dari mereka. Salah satu dewa seperti itu mengambil lebih dari seratus praktisi seni surgawi iblis tanpa alasan dan memasukkan mereka ke dalam mulutnya. Itu membuat setan khawatir dan mereka melarikan diri ke segala arah. Di samping altar pengorbanan, para dewa iblis dari ras iblis bergegas maju untuk mencegat para pendatang baru. Dewa iblis Yaudu adalah nenek moyang ras iblis dan mereka hanya tahu cara membunuh. Mereka tidak memiliki banyak kecerdasan. Banyak dewa iblis menciptakan penutup besar untuk menjebak leluhur di dalamnya. Dia meraung dan mencoba menghancurkan penutup, tetapi dia tidak bisa menghancurkannya. Para dewa iblis memanggil kembali banyak praktisi seni surgawi iblis. Seratus pekerja yang kuat menarik gerobak besar dan memindahkan penutup di dalamnya. Mereka kemudian menariknya dengan seluruh kekuatan mereka. Ada seribu praktisi iblis surgawi mendorong gerobak dari belakang juga. Tujuan mereka adalah membawa leluhur iblis ke garis depan. Pasukanmu terlalu lemah dan leluhur iblis yang kamu panggil terlalu sulit untuk dikendalikan. Mereka hanya tahu bagaimana menelan, kata Luli Acuh Ta'acuh. Jika Anda ingin meminjam kekuatan mereka untuk menghancurkan pasukan Kaisar Agung Surga, itu akan berakhir dengan kehancuran di kedua sisi. Keuntungan tidak akan menebus kerugian. Ketika Anda menaklukkan Kaisar Agung Surga, itu akan hancur total, sedikit lebih baik dari surga luofu Anda. Tatapan Furiluo Goyah. Kamu harus tahu bahwa tujuanku bukanlah Supreme Emperor Heaven, tetapi tempat pendiri Kaisar Surgawi Surga. Luli menatapnya dengan senyum yang sebenarnya bukan senyum. Furiluo, kamu ingin menggunakan Supreme Emperor Heaven sebagai batu loncatan, mengorbankannya untuk menghubungkan luofu Heaven, Supreme Emperor Heaven, dan Founding Emperor Surgawi Surga. Keinginanmu adalah untuk turun ke dunia itu. Furiluo tersenyum diam-diam. Dao Saudara juga seorang iblis. Tidakkah kamu ingin melihat ras iblis kita semakin kuat? Luli terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya. Ambisi kamu bagus, tapi kemampuanmu kurang, kamu hanya akan membawa masalah pada dirimu sendiri. Namun, aku juga iblis dan masih akan membantumu. Kamu tidak bisa mengendalikan leluhur iblis, tapi aku bisa. Dia menyapu lengan bajunya, dan sampul di gerobak besar di kejauhan tiba-tiba terbelah. Leluhur iblis di dalam merahung dengan marah dan melompat keluar. Dia merahung ke langit dan memukul dadanya dengan marah. Iblis ki bergegas menghampirinya. Wajah Furiluo berubah, dan para dewa iblis di sekitarnya juga khawatir. Mereka semua bergegas ke leluhur iblis dengan tergesa-gesa. Namun leluhur iblis tiba-tiba naik ke udara dan terbang ke Furiluo. Dia mendarat di tanah dengan berat dan berdiri di samping luli tanpa bergerak. Para dewa iblis bergegas mendekat, tetapi Furiluo mengangkat tangannya. Mundur. Dia memandang leluhur iblis, dan wajah hijau dan taring dewa iblis kuno ini. Dia ditutupi tanda-tanda yang sangat kuno yang tampaknya diukir di kulitnya. Furiluo menghela nafas dengan gemetar dan berkata, berapa banyak leluhur setan yang dapat dikuasai dao saudara. Wajah cantik luli bersemi dengan senyuman. Aku bisa mengendalikan sebanyak yang kamu bisa panggil. Tiga wajah Furiluo tidak bisa membantu mengubah ekspresi mereka. Kontrol luli atas leluhur iblis berarti dia juga bisa membuat mereka menyerang bangsanya dan menggulingkannya. Alasan dia tidak ingin berhubungan dengan langit celestial adalah karena dia ingin mempertahankan posisinya yang berkuasa. Dia takut setan akan jatuh ke dalam kendali langit surgawi, jadi dia tidak meminta bantuan tempat itu. Sebagai gantinya, ia memanggil Nenek Moyang Iblis Yowdu. Namun, ketika dia memikirkannya, dia telah melihatnya terlalu sederhana. Langit surgawi sudah memiliki kendali atas Nenek Moyang Iblis Yowdu, yang berarti bahwa mereka ingin mengendalikan semua iblis. Saat Furiluo memanggil luli, dia tidak lagi bertanggung jawab atas iblis. Sekarang kamu bisa memberitahuku cara menangkap pemuda itu dengan nama keluarga Kin, kan? Kata luli. Furiluo menenangkan diri dan berkata, tidak sulit untuk menangkapnya. Ambil kota-kota dan rebut wilayah, langsung saja. Selama orang-orang itu adalah manusia, mereka akan memiliki kelemahan. Praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga yang takut mati tidak sedikit jumlahnya, dan lebih dari beberapa dari mereka telah datang ke pihak kita. Salah satunya bahkan dewa, selama saya memberi perintah, seseorang akan menangkapnya dan membawanya untuk melihat saya. Mata luli berbinar, kamu memiliki mata-mata di Supreme Emperor Heaven yang bahkan seorang dewa. Siapa dia? Kinmu berdiri di depan menara kota Li dan menyaksikan dewa harimau hitam melompat di udara seolah-olah dia sedang terbang. Dia membawa kilin naga dan hulinger kembali dari wilayah iblis yang jauh. Bersama mereka mengembalikan ratusan praktisi Kaisar Agung Surga dan praktisi seni surgawi Eternal Peace. Naga lemak tampaknya telah menjadi lebih kurus. Mata Kinmu menyala. Sementara dia tidak ada, naga kilin tampaknya benar-benar menjadi lebih kurus. Meskipun perutnya masih besar, setidaknya tidak menyentuh tanah lagi. Kinmu senang melihat itu. Setelah beberapa saat, dewa harimau hitam mencapai gerbang kota dan mendonga untuk melihat dia berdiri di atas. Dia segera membawa kilin naga dan hulinger bersamanya dan mendarat di samping Kinmu. Dia kemudian mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi pemuda yang tersenyum. Kakak junior, kamu akhirnya kembali. Fatih Dragon, keluarkan manik naga kamu untuk ditunjukkan kepada saudara juniorku. Naga kilin melihat Kinmu seperti keluarga yang lama hilang. Dia akan menerkam untuk meminta pil semangat, tetapi setelah kata-kata dewa harimau dia hanya bisa duduk dengan patuh dan meludahkan manik-maniknya. Jelaslah bahwa dia tidak menghadapi kekurangan pemukulan selama periode waktu ini, karena dia telah menjadi sangat patuh. Manik itu naik ke langit dan api langsung melonjak dari dalamnya. Ketukan bersinar dengan cahaya warna-warni yang memiliki kemegahan luar biasa, menerangi area puluhan mil. Ada tanda berbentuk naga di manik yang berenang terus-menerus di dalamnya. Ada fluktuasi uap air yang kuat dan abnormal karenanya. Kinmu bersorak, tapi dia juga merasa ada yang aneh. Manik naga kilin naga ini jauh lebih kecil daripada manik-manik naga lain yang pernah dilihatnya. Itu hanya seukuran ibu jari, sedangkan manik naga terkecil yang dia lihat adalah ukuran kepalan tangan. Bukankah atribut api Fatih Dragon? Bagaimana atribut manik naga air? Dan itu sangat kecil. Bisakah saya memberinya pil semangat yang salah? Saat dia memikirkan itu, kilin naga meludahkan manik yang seperti matahari yang menyala di langit, memancar dengan energi panas yang menyala-nyala. Bahkan Kinmu merasakan sakit menyengat ketika cahayanya mendarat di atasnya. Dua manik-manik naga. Tidak, manik yang lain adalah manik kilin. Kinmu awalnya heran, tapi kemudian dia mengerti apa yang terjadi. Manik kedua bukanlah manik naga dan memiliki tanda binatang aneh dalam bentuk kilin. Itu berdiri di atas awan api dengan mulut terbuka untuk mengaum. Manik-manik kilin itu luar biasa besar, hampir seukuran keranjang bundar dengan lebar dua kaki. Di dalamnya ada tembakan kilin yang sangat menakutkan. Api kilin sangat ganas, dan panasnya luar biasa. Ketika Kinmu melihat manik kilin, dia curiga bahwa naga kilin mungkin telah dibudidayakan ke alam hidup dan mati. Manik naga memiliki atribut air sedangkan manik kilin memiliki atribut api. Mungkinkah Fatih Dragon menjadi atribut air dan api? Kinmu memiliki tatapan kosong. Dia hanya tahu bahwa naga kilin suka makan pil roh atribut api, seperti roh api scarlet dan pil elemen api divine vitality, jadi dia tidak pernah menyangka dia juga memiliki atribut air. Sekarang, salah satu dari dua manik-manik itu sangat besar sedangkan yang lain sangat kecil. Jelas itu berasal dari naga kilin yang pilih-pilih makanannya. Dewa harimau hitam bangga dengan prestasinya dan berkata sambil tersenyum, Saudari Junior, Fatih Dragon telah makan terlalu banyak pil semangat yang semuanya terakumulasi di tubuhnya, sehingga tubuh jasmaninya menjadi gemuk. Orang ini juga sangat malas, jadi dia tidak pernah berkultivasi sebelumnya. Dia hanya berkultivasi dengan makan, jadi dia terus tumbuh semakin gemuk. Ketika aku membawanya keluar dan membuatnya bertarung melawan bocah iblis, itu memeras potensinya dan dia akhirnya bisa memperbaiki energi dari pil ke dalam manik-manik dan menjadi lebih kurus. Di sini, aku akan mengembalikan Fatih Dragon kepadamu. Ini sangat menjengkelkan, selama beberapa hari ini, saya belum menemukan satupun dewa iblis yang bisa saya lawan dengan sepenuh hati. Kinmu penuh terima kasih dan tersenyum padanya. Kakak senior, terima kasih atas masalahnya. Dewa harimau hitam balas tersenyum. Aku pergi. Jangan mulai masalah sekarang dan tunggulah di sini dengan patuh agar aku kembali. Itu benar, jangan memberi makan Fatih Dragon lagi Scarlet Fire Spirit Pills atau Fire Element Divine Pills Vitality karena masih ada akumulasi energi di dalam tubuhnya. Begitu dia selesai memurnikan semuanya, manikilin akan menjadi lebih dari tiga kali lebih besar. Begitu dia mengatakan itu, dia melompat dari menara dan menghilang. Ketika naga kilin melihatnya pergi, dia tersedak air matanya, tidak bisa bicara. Kinmu sangat senang dengan prosesnya. Fatih Dragon pasti merindukanku jadi dia menangis karena emosional. Hulinger ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara lembut, Tuan Muda, Fatih Dragon menangis karena lapar dan karena pelatihan Dewa Harimau Hitam. Dia menghabiskan semua pil semangat yang kau tinggalkan untuknya sejak lama. Lalu, dan dia tidak suka makan apapun. Namun Dewa Harimau Hitam terus memaksanya bertarung dengan praktisi iblis yang kuat tanpa memberinya waktu untuk beristirahat. Sekarang setelah penindasnya akhirnya pergi, dia mulai menangis dengan sedih. Naga kilin menganggup berulang kali. Kinmu mengeluarkan ramuan untuk memperbaiki pil dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu kamu akan lapar, jadi ketika aku kembali, aku membeli banyak ramuan roh. Keuntungan terbesarku saat ini masih menemukan Fatih Dragon teknik budidaya. Namun, Anda juga memiliki garis keturunan kilin, jadi teknik misteri tertinggi naga leluhur tidak akan mengaktifkan semua potensi Anda. Dia dengan cepat selesai memperbaiki tungku pil semangat dan menyerahkannya kepada naga kilin. Mereka adalah elemen vitalitas surgawi elemen air, pil semangat yang sama dengan yang dia berikan kepada Jiang Miao. Naga kilin mengjilat satu pil semangat dan langsung menyadari bahwa rasanya berbeda. Dia menahan air matanya sambil memakan yang itu, lalu menyimpan sisanya. Fatih Dragon, kenapa kamu tidak makan semuanya? Hulinger bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya takut kelaparan jadi saya ingin menyelamatkan beberapa. Selain itu, rasa pil semangat ini tidak benar, itu bukan pil Scarlet Fire Spirit. Naga kilin kemudian berbalik ke Kinmu dan bertanya dengan hati-hati, Chult Master, bisakah kamu memperbaiki beberapa ember Scarlet Fire Spirit Pils lagi? Kinmu menutup telinga untuknya dan memanggil Jiang Miao. Junior Bruder Jiang Miao, ajari Fatih Dragon Ancestral Dragon Supreme Misteri Teknik, sementara aku menyuling lebih banyak water elemen Divine Pils Vitality untuk memberikan kalian berdua. Jiang Miao mengakui dan memberikan teknik misteri tertinggi naga leluhur kepada naga kilin, menjelaskan kepadanya bagian-bagian yang sulit dipahami. Pemahaman naga kilin tidak buruk, dia terlalu malas. Namun, dengan latihan keras Dewa Harimau Hitam, dia tidak berani mengendur dan berhasil mempelajari apa yang diperintahkan dengan cepat. Kinmu menyempurnakan beberapa tungku lagi dari elemen vitalitas Divine Pils Air dan memberikannya kepada Jiang Miao dan kilin naga. Chult Master Kin, kamu kembali. Suara Kin Yu terdengar, dan dia berlari menaiki menara. Dia disebelah mereka dengan wajah penuh senyum dalam sekejap. Kultus Master adalah orang yang suka dengan kata-katanya. Aku percaya kamu akan mengembalikan naga kecilku itu ke senyum di wajah Jiang Miao membeku, dan dia memandang tanpa daya. Kinmu menyambut tamu mereka dan berkata sambil tersenyum, Saudara Junior Kin Yu, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Naga kecil Anda itu mempelajari teknik dewa yang sangat kuat, sehingga ia pasti bisa menjadi Raja Naga di masa depan. Kin Yu sangat gembira dan melihat sekeliling. Terima kasih banyak, Chult Master. Di mana anak lelaki baikku. Saudara Junior Jiang Miao, datang. Saudara Junior Kin Yu memanggilmu. Kin Mu memberi isyarat dengan tangannya, dan Jiang Miao menguatkan dirinya sebelum berjalan maju. Mulut hulingar terbuka, dan dia melihat kosong saat pemuda itu berjalan menuju Kin Yu. Dia menendang Kilin Naga dan bertanya, Fatih Dragon, apakah Anda punya popcorn? Naga Kilin menggelengkan kepalanya. Kin Yu menatap dengan ekspresi kosong pada pemuda yang sedang berjalan. Pria muda itu terlihat mirip dengannya, hanya lebih tampan darinya. Meskipun dia agak pemalu, dia memiliki penampilan yang mengesankan, dan kemampuannya tidak lemah. Sekte Master Kin Kin Yu menoleh untuk melihat Kin Mu, tatapannya penuh keheranan, ketakutan, ketidakberdayaan, kebingungan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Jiang Miao adalah naga kecil milikmu, putra surging river Dragon King. Dia telah membudidayakan teknik misteri tertinggi naga leluhur dan tidak akan memiliki masalah dalam berkultivasi dengan Dewa Naga atau Raja Naga di masa depan. Kin Mu mengeluarkan beberapa batang dupa dan menikamnya di dinding menara. Sekarang aku mengembalikannya padamu, kalian berdua bisa mengobrol panjang lebar. Dia akan pergi ketika Kin Yu meraih lengan bajunya dan berkata dengan tak berdaya, Sekte Master Kin, aku meminjamkanmu naga dan kau mengembalikan aku. Jiang Miao meraih lengan bajunya yang lain, dan Kin Mu merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa berkata, aku akan mengambil alih dan membuat kalian menjadi bersumpah saudara, bagaimana dengan itu? Saudara junior Kin Yu, berapa umurmu? Kin Yu mengangguk linglung, umurku 17 tahun. Kin Mu memandang Jiang Miao, dan pemuda itu menghitung sejenak. Umurku 20.087 tahun. Umurmu benar, perbedaannya tidak terlalu besar. Kin Mu bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, mulai hari ini dan seterusnya, Jiang Miao akan menjadi saudara lelaki bersumpah King Yu, dan Kin Yu akan menjadi adik lelaki Jiang Miao. Sekarang semuanya tidak akan terlalu canggung. Ayo, kalian berdua dapat bersujud dan menjadi saudara sumpah. Setelah mengatakan itu, dia menekan mereka berdua untuk berlutut. Jiang Miao dan Kin Yu memiliki ekspresi kosong karena mereka dipaksa olehnya untuk bersujud beberapa kali. Kin Mu menyeka keringat dinginnya dan dengan cepat berkata, Selamat. Linger, Fatih Dragon, biarkan aku membawa kalian berdua untuk bertemu dengan beberapa senior rasnaga. Ayo pergi. Hulinger ingin terus menonton pertunjukan itu, tetapi dia ditempatkan di bagian belakang naga Kilin dan dibawa pergi oleh Kin Mu. Hanya Kin Yu dan Jiang Miao yang tersisa di menara kota. Tuan muda, saya ingin melihat bagaimana mereka akan akrab. Hulinger penuh dengan rasa ingin tahu dan menoleh ke belakang untuk melihat. Kin Yu dan Jiang Miao masih saling berhadapan, berdiri terdiam. Bab 575 Dari Spirit Energy Mutual Shift Bridge, seorang pria muda dengan dua kaki rusak berjalan keluar dan mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling dengan takjub. Dia bergumam, dunia ini jauh lebih luas daripada perdamaian abadi. Ada dewa dan setan di mana-mana. Bocah itu sebenarnya membangun jembatan seperti itu untuk terhubung ke dunia lain, ini benar-benar keahlian superlatif. Kecil itu jelas suka buat omong kosong seperti ini dan tidak fokus pada budidaya. Membuat jembatan ini harus memakan waktu cukup lama, jadi bagaimana kultifasinya masih naik begitu cepat. Pemimpin, salah satu penjaga di samping cemberut dan berbisik, lihatlah pemuda berkaki rusak itu. Apakah dia yang ada di potret yang diambil oleh Chult Master Kin? Penjaga buru-buru mengeluarkan lukisan Kinmu dan melakukan perbandingan. Matanya berbinar, persis sama. Namun, pemuda dalam lukisan itu hanya memiliki satu kaki rusak, sedangkan pemuda ini memiliki dua kaki rusak. Apakah itu dia atau bukan? Sementara dia ragu-ragu, dia melihat bahwa pemuda mulai berjalan menuruni tangga batu. Tidak peduli apa, kita harus mengalahkannya dulu. Penjaga itu melirik ke penjaga lain, dan mereka semua mengerti perintah diam itu. Mereka naik ke langit, dan semua jenis seni surgawi dan senjata roh meledak. Pelet pedang, pelet pisau, bangunan tinggi, pagoda, kuali besar, dan senjata roh lainnya datang dengan sangat cepat dan menenggelamkan pemuda berkaki rusak itu. Riak yang mengerikan menyebar ke segala arah, bergema untuk waktu yang lama. Spirit energy mutual shift brief sangat penting bagi kedua dunia, jadi yang menjaganya kebanyakan ahli. Yang terendah dari mereka adalah di alam kehidupan dan kematian, sementara ada banyak dari mereka di alam jembatan surgawi. Semua orang kemudian mengambil senjata roh mereka dan dengan cepat datang ke bawah altar pengorbanan untuk melihatnya. Mereka melihat tanah putih, tetapi tidak ada jejak pemuda berkaki rusak. Terkejut, mereka melihat sekeliling. Cahaya muncul dari mata mereka dan menembus segala sesuatu dalam radius 100 mil. Tiba-tiba, mereka melihat pemuda berkaki rusak 100 mil jauhnya, berlari maju dengan langkah-langkah lembut. Ayo tembak dia dengan mata dewa kita. Penjaga memerintahkan, dan cahaya surgawi berkumpul dengan cepat di mata banyak penjaga. Mereka berubah menjadi berkas cahaya dengan kekuatan yang menakjubkan, dan bergegas menuju pemuda berkaki rusak itu. Dia lenyap sesaat sebelum murid surgawi menghantam tubuhnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada 100 mil lagi jauhnya. Pada saat itu, dia berada 200 mil dari spirit energy mutual shift bridge. Semua orang sudah siap untuk menggunakan seni surgawi murid mereka, tetapi pemuda berkaki rusak menghilang lagi dan tidak bisa lagi dilihat. Para penjaga saling memandang, kaget. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat itu, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka, dan seorang pemuda berjalan keluar dari spirit energy mutual shift bridge. Sebuah dada besar mengikuti di belakangnya. Itu memiliki beberapa kaki dan berantakan ketika berjalan setelah pemuda dengan fitur wajah yang halus. Sepertinya dada Chult Masterkin, tapi orang ini bukan Chult Masterkin. Semua orang bingung ketika pemuda dengan mata seperti bintang berbicara dengan suara yang bagus, apakah ini kaisar tertinggi surga? Di mana para setan sejati? Apakah adik laki-laki seseorang dari perdamaian abadi? Mengapa kamu mencari iblis sejati? Jika kamu ingin menemukan beberapa jenis mereka, pergilah ke wilayah iblis di sana. Pengajar kerajaan perdamaian abadi saat ini melatih tentara di kota Li, jadi pertama-tama kamu mungkin ingin pergi ke sana dan mencarinya. Itu akan membuat segalanya lebih nyaman. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin mengumpulkan tubuh jasmani dan arwah primordial beberapa dewa iblis, jadi mengapa aku harus menemukan pengajar kekaisaran perdamaian abadi, junior ini? Dia sekarang masih tidak layak untuk menjadi bagian dari koleksiku. Dia akan pergi ketika seorang lelaki tua penuh keriput berjalan keluar dari jembatan sambil membawa peti dan tungku besar di punggungnya. Dia penuh senyum dan terlihat cukup bahagia. Kenapa semua orang yang datang dari Eternal Peace hari ini aneh? Semua penjaga bingung. Pertama itu adalah seorang pemuda dengan dua kaki rusak, selanjutnya adalah dua pria aneh membawa serta dada mereka. Pemuda itu memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika dia melihat lelaki tua itu membawa tungku dan peti itu. Wajahnya berubah sangat gelap. Mute, aku sudah lama mencarimu. Ketika lelaki tua itu melihatnya, ekspresinya berubah. Senyum di wajahnya membeku. Aba? Ah, ah. Itu benar? Ini aku. Sing An. Niat pembunuhan Sing An melonjak ke langit, dan dia berkata dengan dingin, meskipun aku tidak lagi perlu mengumpulkan bagianmu, kau menjebaku di dalam begitu lama sehingga aku harus membalas dendam. Mute, kamu berlari sangat cepat. Cahaya menyala dari spirit energi Mutual Shift Bridge, dan seorang pria yang tak tertandingi berjubah dengan mantel berjalan keluar. Dia membawa pisau besar di bahunya dan berbicara sambil tersenyum. Dada kamu masih bagus, berubah menjadi perahu untuk kamu berlarian. Aku hampir tidak bisa mengejar. Sing An. Pisau surga. Sudut mata Sing An berkedut, dan dada di belakangnya tiba-tiba menarik kakinya untuk bersembunyi di belakangnya. Jelas sekali masih ingat bahwa jagal memotongnya menjadi berkeping-keping. Sing An meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu juga telah menerobos jembatan surgawi dan memasuki istana surgawi. Satu bisu, satu pisau surga, kedua dewa, kedua musuh. He he, kalian berdua bisa bersama-sama. Mata bacer menyala, dan dia tertawa keras. Sing An, aku sudah mengejarmu sejauh 80 ribu mil, tapi kamu masih melarikan diri. Kamu benar-benar luar biasa. Orang tua kepala desa itu mengatakan bahwa kemampuanmu sangat kuat, tapi sayang sekali dia sudah mati. Namun, kamu masih hidup, jadi saya ingin bertemu dengan anda untuk waktu yang lama. Sing An tersenyum tipis dan berkata dengan santai, manusia kaisar swatgat. Dia bukan lagi pasanganku. Kalian berdua bisa bersatu. Aku akan melunasi utangku dengan kalian berdua dan pergi berburu beberapa dewa iblis untuk memperkaya milikku. Koleksi Spirit Energy Mutual Shift Bridge melintas lagi, dan seorang penatua berpakaian hijau berjalan keluar dengan bantalan yang luar biasa seolah-olah dia adalah seorang pangeran yang berada di atas. Dia menyentuh telinga besinya dan menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa mereka masih di sana. Dia bertanya dengan curiga, apakah jembatan ini benar-benar dibangun oleh Mu'er. Dia menjadi semakin mampu. Sing An Tuli Sing An bocah ini telah berkultivasi menjadi dewa. Jagal berteriak kamu yang paling lemah jadi berhati-hatilah. Spirit Energy Mutual Shift Bridge melintas lagi dan mata semua orang bersinar ketika kecantikan yang tiada taraf keluar dari cahaya. Sapuan tatapannya yang indah menyebabkan semua orang jatuh kelinglung. Sing An Dia berteriak dengan takjub. Nenek si semakin tua jangan membuatku kehilangan fokus. Bacar berteriak dengan marah. Ayo kita semua pergi bersama dan meronta-ronta orang ini. Penatua pendek lainnya berjalan keluar dari Spirit Energy Mutual Shift Bridge dengan tombak naga hitam di punggungnya. Dia berkata dengan santai, Sing An kesombongan apa. Dia diikuti oleh seorang penatua kurus dengan senyum jujur. Ketika dia melihat Sing An ekspresinya berubah drastis dan dia buru-buru berbalik untuk kembali ke jembatan. Namun dia ditangkap oleh penatua dengan tombak hitam dan hanya bisa berjalan maju bersamanya. Tatapan Sing An bergeser dari wajah Nenek si dan mendarat di tubuh blind. Dia berkata dengan dingin, musuh-musuh lamaku semua ada di sini. Aku bisa mengirim kalian semua dalam perjalanan kalau begitu. Saat itu, seorang pria jangkung mengenakan topeng perunggu masuk sambil terengah-engah. Kalian berlari terlalu cepat. Aku harus menghabiskan seluruh energiku hanya untuk mengejar ketinggalan. Mengapa kalian tidak berlari lagi? Eh, Sing An juga ada di sini. Wajah Sing An berubah drastis dan dia mengambil peti untuk melarikan diri. Dengan ledakan, sosoknya menembus udara dan meninggalkan awan uap. Dia berlari lebih dari seratus mil jauhnya sebelum ada yang bisa bereaksi. Semua orang menatap dengan mata terbelalak pada kecepatannya. Apoteker menyentuh topeng di wajahnya dan berbicara, terdengar agak aneh. Kenapa dia berlari begitu cepat? Aku bahkan tidak punya waktu untuk bergerak. Teacher Heaven Knife dari Energy Spirit Mutual Shift Bridge, suara ledakan terdengar itu memekatkan telinga. Aku melihatmu berhenti berlari. Sapi hijau lari lebih cepat. Guru, aku punya banyak hal yang ingin aku katakan kepadamu. Kamu, kamu. Ekspresi Bacar berubah pucat dan dia buru-buru berkata, Basan sedang mengejar, ayo lari. Nenek Sidan yang lainnya pergi dengan kata-katanya. Setelah beberapa saat, seorang pria banteng hijau kokoh yang tingginya lebih dari 30 meter turun dari langit dengan bunga peoni di mulutnya. Otot-ototnya memantul saat dia berjalan keluar dari cahaya karena kegembiraan. Sesaat kemudian, dia diikuti oleh seorang lelaki tegap lain yang melihat sekeliling sambil berkata dengan gembira, Lampu pisau guru menarik perhatian, jadi dia tidak bisa bersembunyi dariku. Sapi jantan, perlihatkan bentukmu yang sebenarnya. Pria banteng hijau yang kokoh itu memberikan suara keras dan berubah menjadi seekor banteng hijau yang tingginya lebih dari 120 meter. Dia ditutupi rambut hijau dan sisik naga. Lelaki koko itu melompat ke punggung banteng dan ia melompat ke langit. Para penjaga spirit energy mutual shift bridge saling memandang dengan cemas. Setelah beberapa saat, pemimpin mereka menghela nafas dengan gemetar, sebenarnya ada banyak orang aneh hari ini. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, cahaya itu menyala lagi dan seorang beku tua dan dua berjalan keluar dari spirit energy mutual shift bridge. Beku tua itu memiliki ekspresi bermartabat saat dia berjalan dengan 20 surga di belakangnya. Beberapa ratus biksu terkemuka dari berbagai ukuran dan usia duduk di dalamnya. Beberapa dari mereka adalah manusia dan beberapa setan. Salah satu biksu muda memiliki wajah seperti bulan purnama dengan ekspresi bermartabat. Yang lain kokoh seperti pagoda hitam dan memegang tongkat hakara di tangannya. Zankong, tanyakan jalannya, kata biarawan tua itu. Biksu berbulu seperti pagoda hitam berjalan maju dan menyapa para penjaga dengan satu tangan. Dia bertanya pada yang di depan, jalan. Pemimpin itu bingung, tetapi masih mencoba bertanya, bagus. Jahat. Bagus, jawab biarawan hitam itu. Sana, penjaga itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Lee City. Beku tua itu berjalan ke arah itu, dan kedua biksu muda itu mengikutinya menuruni jembatan. Sementara mereka berjalan, Ming Xin berseru kagum, Rulai, kakak senior Zankong benar-benar berterus terang dalam menanyakan jalannya. Dia berhasil melakukannya hanya dalam dua kata. Murid ini telah belajar banyak. Rulai mah menganggup dan berkata, dia memiliki kebijaksanaan besar. Para penjaga melihat mereka dengan ekspresi kosong, tetapi sebelum mereka bahkan dapat kembali ke akal sehat mereka, beberapa taois dan biarawati tua berjalan keluar dari jembatan sambil mengelilingi seorang taois muda. Apakah ini jembatan peralihan saling energi roh yang dibangun oleh iblis kintua? Pencapaiannya dalam aljabar telah benar-benar mencapai puncaknya. Banyak taois dan biarawati tua mengambil semua jenis alat perhitungan. Tanpa mempedulikan para penjaga, mereka mulai mengukur semua jenis tanda rune di jembatan dan mulai membahasnya dengan penuh semangat. Para penjaga saling memandang dengan cemas, berencana untuk bertanya pada taois muda tentang apa yang mereka lakukan ketika mereka melihatnya lebih bersemangat daripada para taois tua. Dia mengukur dan menghitung semuanya sambil bergumam sendiri. Dia tampak hampir demam, mabuk dengan pekerjaannya. Orang-orang perdamaian abadi semuanya orang aneh. Kaum taois masih mengukur ketika beberapa penatua dengan udara abadi keluar bersama beberapa pria dan wanita muda. Ketika mereka melihat para taois, salah satu dari mereka bertanya sambil tersenyum, Dao Master Lin Suan, apa yang kalian lakukan? Jadi, senior dari Little Jade Capital, kakak senior Muran juga ada di sini. Dao Master Lin Suan mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, aljabar yang digunakan Chult Master Kin untuk jembatan ini terlalu mencengangkan. Kami masih menghitung. Wang Muran tersenyum padanya. Dao Master, bahkan jika kalian menghitung untuk sementara waktu, kamu mungkin tidak dapat menemukan semua pengetahuan yang ada di sini. Mengapa kamu tidak meminta cetak biru saja kepada Chult Master Kin? Dao Master Lin Suan menyadari kesalahannya dan memanggil semua taois. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, ketika kami melihat jembatan ini, kami lupa bahwa mungkin ada jalan pintas. Itu benar? Apakah saudara senior Su Seng Hua tiba juga? Setelah dia kembali dari surga tinggi, dia pergi ke Supreme Emperor Heaven, jadi dia seharusnya sudah mencapai tempat ini. Dia pasti pergi ke pagoda penindasan dewa untuk melihat apakah dia bisa lulus ujian dari dewa muda sejati, kata Mu Qingdai. Sambil sibuk dengan percakapan, mereka semua menuju ke arah Kotali. Jelas bahwa beberapa murid telah datang ke sini sebelumnya, karena mereka akrab dengan jalan dan meninggalkan para penjaga di belakang mereka dengan linglung. Apakah semua orang itu teman-teman Chult Master Kin? Mereka semua orang aneh, penjaga yang memimpin bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana orang yang baik dan normal seperti Chult Master Kin berteman dengan semua orang aneh itu? Bab 576 banding 576. Benar-benar dunia yang indah. Wang Muran, Dao Master Lin Suan, dan yang lainnya mengagumi keagungan surga kaisar tertinggi. Ada dua matahari di langit yang membuat mereka berseru takjub tanpa henti. Jauh di kejauhan, altar pengorbanan besar mengirim cahaya hitam ke awan. Kelompok itu tidak tahu bahwa hal seperti itu adalah pemandangan yang tidak normal yang disebabkan oleh turunnya nenek moyang setan. Ketika saya mendengar bahwa matahari tak tertahankan untuk dilihat, saya tidak berani datang, kata Dao Master Lin Suan sambil tersenyum. Hanya sekarang Imperial Preceptor telah memulai rekonstruksinya, aku berani masuk. Mereka datang ke pinggiran kota Li di mana banyak tentara datang untuk memeriksa mereka. Ketika mereka mendengar bahwa mereka adalah praktisi seni surgawi dari perdamaian abadi, mereka buru-buru berkata, ada banyak setan yang keluar baru-baru ini, jadi kami tidak punya pilihan selain memperketat keamanan, maafkan kami. Wang Muran melihat sekeliling dan melihat pelatihan tentara di luar kota. Bendera pertempuran melambai-lambai ditiup angin sementara para praktisi seni surgawi berlari seperti serigala dan bergegas melalui formasi besar seperti babi hutan. Kultivasi mereka semua luar biasa, dan kekuatan pertempuran mereka sangat kuat, membuatnya bersemangat untuk menguji dirinya sendiri. Muran, tenang, kata Hermit King Yu. Warisan Kaisar Agung Surga lengkap, dan tingkat lebih tinggi dari perdamaian abadi. Meskipun Anda telah mendapatkan warisan dari Fengdu, Anda masih kalah dengan para praktisi seni surgawi dari surga kaisar tertinggi. Jika Anda ingin bertukar petunjuk dengan seseorang, Anda perlu menemukan praktisi seni surgawi yang lebih rendah dari Anda. Wang Muran tidak mau menerima itu dan menggelengkan kepalanya. Pak Aman Senior, selain Chult Master Kin, aku belum pernah kehilangan siapapun di dunia yang sama di Eternal Peace. Dao Master Lin Suan mengangkat alisnya dan batuk. Wang Muran memandangnya dan berbicara dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Apakah Dao Master Lin Suan punya pendapat? Dao Master Lin Suan tersenyum dan berkata, jika kita belum pernah bertempur sebelumnya, bagaimana Anda tahu Anda tidak kehilangan siapapun? Cahaya di mata Wang Muran semakin terang. Kamu benar. Kamu dan aku sama-sama pemimpin di Heaven Alliance namun kita belum pernah bertarung sebelumnya. Kamu adalah Master Dao dari Sekte Dao, jadi posisimu jauh lebih tinggi daripada milikku. Aku hanya seorang siswa dari Little Jade Modal. Namun, semakin tinggi kamu, semakin sedikit kamu harus bertarung. Aku ingin tahu apakah kamu bahkan bisa bertarung lagi. Kamu telah bertarung dengan banyak orang, tetapi mereka semua lebih lemah daripada kamu. Kadang-kadang, pertempuran dengan seorang praktisi yang kuat dapat melampaui seratus orang dengan orang-orang biasa. Bagaimana pendapat saudara senior Muran? Dao Master Lin Suan berkata dengan santai. Mereka berdua menyala-nyala dengan semangat juang dan akan membuat gerakan mereka ketika gemuruh yang mengejutkan terdengar. Mereka melihat dua jenderal wanita bertarung dalam formasi, mereka adalah putri Yuxiu dari Perdamaian Abadi dan Saintes Si Yun Siang dari Heavenly St. Kedua wanita itu bertugas melatih berbagai kam, dan mereka bertarung dengan sengit sejak menit pertama mereka bentrok. Ling Yuxiu mengangkat kakinya untuk menghentakkan kakinya, dan lumpur terbang ke langit. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di langit, dan mereka membentuk pusaran air besar. Naga hijau petir menari-nari di dalamnya. Ledakan. Kedua wanita itu bertabrakan, dan kilat menyambar di sekitar mereka. Ling Yuxiu mengayunkan palu, dan naga hijau petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Berbagai seni surgawi meledak. Kekuatan mereka begitu besar sehingga kelopak mata Wang Muran dan Dao Master Lin Xuan berkedut dengan marah. Jalan yang Ling Yuxiu telah ambil adalah perpaduan teknik pertempuran dan mantra Dao. Dengan menyembunyikan mantra divine art dalam teknik pertarungannya, dia menggunakan petir untuk memperbaiki tubuhnya, dan kekuatan sihirnya sangat padat. Kekuatan seni divinenya benar-benar mengerikan. Si Yun Xiang, yang bertarung melawannya, telah mengambil jalan menyembunyikan pedang dalam seni surgawi. Dia telah mewarisi poin kuat dari seni surgawi-surgawi Saint Chult, keanehan dan ketidakpastian mereka. Dalam hal kultivasi, dia lebih rendah dari Ling Yuxiu, tetapi dengan menggabungkan semua jenis seni surgawi dari Heavenly Saint Chult, dia bisa meledak dengan kekuatan luar biasa. Betapa bias dari Chult Master untuk memberikan teknik misteri tertinggi naga leluhur kepadamu. Las Si Siu, bahkan jika kamu membunuhku, aku masih nyonya kultus yang asli. Las Si Siang, kamu nyonya kultus. Akulah yang menikah pertama, jadi kamu yang paling banyak kedua. Kami adalah kekasih masak anak-anak dengan anak gembala sapi dan telah lama bertukar token cinta. Palu besar ini diberikan kepada saya olehnya. Pah, tanda cinta macam apa yang merupakan palu besar? Kultus Master kemudian terikat padaku seumur hidup karena dia memberiku pedang pelindung juniornya. Pah, kamu jelas memerasnya dan bahkan menjualnya sesudahnya. Master Daolin Suan, Wang Muran, dan yang lainnya berdiri dengan mata terbuka lebar. Semua jenis seni dan keterampilan surgawi meledak dalam formasi pertempuran kedua gadis. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Hanya saja mereka membiarkan kemarahan mereka menjadi lebih baik dari mereka, dan ketika formasi pertempuran berubah, mereka hanya terus bertarung bukannya menindak lanjuti. Tiba-tiba, seorang gadis muda dengan kepang panjang datang di antara mereka berdua dan memisahkan mereka. Saudaraku, ini adalah latihan dan bukan pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Sang Hua, apakah kamu akan ikut campur? Ketiga gadis itu bertempur sampai langit jatuh dan bumi terbelah. Lin Suan dan Wang Muran saling memandang dengan heran, hati mereka berat. Mereka tidak mengenali Sang Hua, tetapi mereka sangat akrab dengan Si Yun Siang dan Ling Yuk Siu. Kedua gadis ini juga anggota Heaven Alliance dan meskipun mereka luar biasa, kemampuan mereka sedikit lebih rendah dari mereka. Ling Yuk Siu dan Si Yun Siang telah memasuki surga kaisar tertinggi lebih awal dari mereka dan hanya dalam satu bulan, kultivasi mereka telah meningkat ke titik yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Ini benar-benar memberi banyak tekanan pada mereka. Hanya sebulan tidak melihat mereka dan kita mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Mengapa kita bahkan harus memperebutkan siapa yang lebih kuat? Dao Master Lin Suan tersenyum pahit. Kita harus menjadi siswa yang taat dan mempelajari jalur kultivasi Supreme Emperor Heaven. Wang Muran mengangguk. Untuk Putri Siu dan Saintes yang memiliki perbaikan drastis dalam waktu yang singkat, harus ada kekurangan besar dalam sistem budidaya perdamaian abadi. Selama kita menambal kelemahan ini, kemampuan kita juga akan memiliki kesempatan untuk mengambil besar lompatan. Formasi pertempuran berubah, dan lebih banyak pasukan datang bergabung dengan medan perang. Dao Master Lin Suan melihat ke atas dan melihat banyak Sarjana Eternal Peace berlatih dengan pasukan. Kemampuan Wei Yong, Qin Yu, Chen Wanyun, Yue King Hong, dan yang lainnya juga telah meningkat pesat. Peningkatan kecakapan pertempuran mereka sangat besar. Ini semakin menekan kedua pemuda itu. Su Seng Hua memasuki Supreme Emperor Heaven beberapa hari lebih awal dari kita, dan dia adalah orang yang sangat pintar. Ku rasa dia sudah memahami keajaiban kultivasi Supreme Emperor Heaven dan lulus ujian pagoda penindasan dewa dengan mudah. Mereka berjalan ke kota dan melihat banyak aula sekolah Heavenly Saint Academy di kedua sisi jalan. Para ulama di dalam mereka sedang mendengarkan jalan kultivasi yang diajarkan oleh praktisi yang kuat dari alam jembatan surgawi dan dewa-dewa surga kaisar tertinggi. Sekte Master Qin benar-benar tahu cara meraih keuntungan pribadi. Dao Master Lin Suan tertegun sejenak, lalu dia berkata kepada para taois dan biarawati tua di sampingnya, Sekte Dao kita terlalu tertutup. Kita harus belajar jalur kultivasi kaisar agung surga, jika tidak, kita tidak akan pernah bisa angkat kepala kita dari bawah tekanan Sekte Suci Surgawi. Metode kultus guru kin baik, dan selama itu berguna, kita akan belajar dari mereka. Dan Yang Zidan yang lainnya mengakui. Setelah melewati sebuah istana, mereka mendengar suara-suara Buddha bergema di udara. Di dalam, para biksu terkemuka dari biara tunder celap besar sedang duduk di aula. Di tengah-tengah mereka adalah Rulaima. Banyak beku terkemuka melantunkan mantra Buddha dan lapisan surga Buddha melayang di atas kepala mereka. Dua puluh surga menjadi semakin nyata. Para Buddha, Dewa, Bodhisattva di setiap surga menjadi jelas, seolah-olah mereka berjalan menuju kenyataan dari kehampaan. Paman Senior, apa yang mereka lakukan? Wang Muran bertanya pada Hermit King Yu. Membuka jalan ke alam Buddha, Hermit King Yu menjelaskan. Menurut catatan dari Little Jade Capital, agama Buddha memiliki dunianya sendiri yang disebut surga agama Buddha. Selama era pendirian Kaisar, banyak Buddha yang melayang ke surga-ke surga agama Buddha dan meninggalkan biara petir besar. Setelah era pendirian Kaisar berakhir, jalan menuju Kaisar alam Buddha rusak. Bahkan dengan langit yang palsu, karena itu adalah segel besar, itu wajar bagi mereka untuk tidak dapat pergi ke alam Buddha. Namun, penghalang dunia Kaisar Agung Surga sangat tipis, jadi Rulaima harus berencana untuk membuka menaiki surga Buddhisme di sini dan menjalin kontak dengan para Buddha kuno. Rulaima berencana menemukan teknik tindak lanjut pada sutra Mahayana Rulai. Long Yu bertanya. Hermit King Yu mengangguk. Kemungkinan besar, sutra Mahayana Rulai hanya dapat diolah sampai 20 surga. Saat seseorang memasuki dunia Buddha, tidak ada lagi teknik tindak lanjut. Rulaimas memiliki ambisi besar sehingga dia harus melakukan ini untuk jalur kultifasi ke surga setelah Mahayana Sutra Rulai. Dao Master Lin Suan sangat iri dan bertanya kepada Dan Yang Zi, Paman Senior, apakah Dao Sekte kita memiliki Dao Rilem. Dan Yang Zi menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dao Master Lin Suan bahu merosot dan dia menghela nafas. Ketika nenek moyang tidak bekerja keras, keturunannya menderita. Bukankah tuan-tuan Dao masa lalu terlalu tidak peduli dengan imbalan duniawi? Jika kita tidak bekerja keras, kita akan dikalahkan oleh biara tunder celap besar. Bagaimana kita akan pergi untuk terus menjadi tanah suci Taoisme? Dao Sekte tidak bisa terus menjadi kendur. Dan Yang Zi berbisik, Dao Master, meskipun Dao Sekte kita tidak memiliki surga seperti Dao Rilem, kita memiliki dewa yang mencapai Dao bersembunyi di surga orang lain. Surga Kaisar tertinggi ini juga merupakan surga yang besar, jadi harus memiliki ahli Sekte Dao kita. Selama kita menemukan satu, kita akan dapat menyelesaikan sistem budidaya Daoisme Sekte kita dan membuat 14 tulisan dari pedang Dao lengkap. Kita bahkan dapat menerima teknik misteri Supreme Precelestial lengkap. Roh Dao Master Lin Suan naik, tetapi dia segera menjadi sedih sekali lagi. Jelas tidak ada ahli Dao Sekte kita di sini, jika tidak, bagaimana Al-Jabar di sini akan begitu buruk. Sementara mereka berbicara, Dewa Kaisar tertinggi surga berjalan sambil mengenakan jubah Dao dan memegang kocokan ekor kuda di tangannya. Dengan aura abadi, dia bertanya, apakah teman-teman sesama orang dari Dao Sekte? Dao Master Lin Suan dan yang lainnya dari Daois Dao Sekte sangat gembira. Lin Suan buru-buru mengembalikan salam dan bertanya dengan suara bergetar, Junior Lin Suan malu menjadi Master Dao Sekte Dao. Apakah senior seorang ahli yang telah mencapai Dao Sekte Dao kita? Senang, Dewa Kaisar tertinggi surga berkata, kamu memang dari Sekte Dao. Aku juga dianggap dari Sekte Dao. Nama kuca, sedangkan nama dalam agama adalah Chadaois. Awalnya aku adalah binatang aneh yang menjaga gerbang Kunlun, tetapi ketika bencana melanda, saya mengikuti Taois King Tian untuk mencapai Dao. Setelah dia meninggal dalam pertempuran, saya tetap berada di surga Kaisar tertinggi ini. Semua Taois menatap dengan mata terbuka lebar, tidak tahu harus berbuat apa. Rupanya, memang ada ahli Dao Sekte di Supreme Emperor Heaven, tapi dia adalah binatang aneh yang telah menjaga gerbang sebelum mencapai Dao. Ini berarti bahwa dia tidak mahir dalam teknik misteri Supreme Precelestial dan Pedang Dao. Itu karena semua seni pamungkas Dao Sekte dibangun di atas dasar Aljabar, dan karena Aljabar Agung Kaisar Surga sangat buruk, itu benar-benar mustahil untuk setiap Aljabar yang mendalam telah diturunkan. Daois Cha sebagian besar mengandalkan teknik lain untuk mencapai Dao. Para Daois semua kecewa, tetapi Dao Master Lin Suan memaksakan senyum. Sulit bagi senior Cha tahun ini. Bisakah senior membuat hal-hal yang nyaman bagi kita dan membantu Dao Sekte kita tenang? Beberapa orang ini adalah teman Dao dari Little Jade Capital, dan untuk sementara mereka juga tidak punya tempat untuk menetap. Daois Cha tersenyum pada mereka. Ini sederhana, Chult Master Kinn dan Eternal Peace Imperial Preceptor menginstruksikan bahwa selama mereka yang datang adalah teman dari Eternal Peace, kita tidak boleh berpuas diri. Kalau dipikir-pikir, kalian tahu Chult Master Kinn, kan? Benar-benar orang yang aneh, reputasinya terkenal di surga kaisar tertinggi kita dan posisinya luar biasa. Saya pernah mendengar dia bahkan adalah Master Kultus Surgawi, dilahirkan sebagai orang suci dan badan tuan yang terkenal. Banyak orang mengagumi reputasinya dan jadi pergi mencari tempat di Heavenly Saint Chult. Dao Master Lin Suan menatapnya dengan ekspresi aneh sambil memaki hatinya. Bukankah itu hanya pemujaan setan? Heavenly Saint Chult dimulai dari guru surgawi yang sangat terkenal, tetapi sekte Dao kita tidak dapat ditekan oleh mereka. Itu benar, sebelum Taoistian King meninggal dalam pertempuran, dia meninggalkan beberapa barang bersamaku. Aku selalu menjaga mereka tetap aman, kata Dao Isca. Bab 577 banding 577 Dao Master Lin Suan dan yang lainnya senang. Tao Isca melepas mahkota Dao dari kepalanya dan dengan lembut memutar diagram Yin Yang Tai Ji di atasnya. Dia mengeluarkan beberapa buku, garpu, dan beberapa potong dinding batu dengan jejak pedang di atasnya. Garpu mungkin adalah senjata surgawi. Aku selalu menyimpan buku-buku ini bersamaku, tapi aku tidak mengerti simbol-simbol aneh mereka, katanya. Rambut putih tebal tumbuh dari depan kepalanya ke belakang sementara rambut dipelipisnya berwarna hitam. Tidak seperti Taoist lain yang rambutnya dipakai dalam gulungan, ia memiliki potongan rambut flatop. Rambut putih di bagian atas kepalanya dicukur rapi dan membuatnya tampak sangat bersemangat. Taoist flatop menusuk kembali garpu ke mahkota daunnya dan menyegelnya dengan segel taiji sebelum meletakkan mahkota kembali di kepalanya. Tao Master Lin Suan membalik-balik buku-buku dan memeriksa jejak pedang di lempengan batu. Jantungnya berdebar kencang dan dia tak bisa menahan air mata. Tuanku dan Tuan Dao masa lalu telah mempelajari pedang ke-14 sepanjang hidup mereka, tetapi mereka tidak pernah bisa memahaminya sepenuhnya. Ternyata teori yang mendalam tidak terletak pada pedang, tetapi pada fenomena astronomi. Jika Tuan masih hidup, dia akan sangat senang. Banyak penganut Tao yang teringat akan Master Dao yang lalu dan menangis. Begitu Dao Master Lin Suan melirik buku-buku, dia menyerahkannya kepada semua orang. Mereka berisi teknik misteri tertinggi prasejarah dan pembelajaran Taoist King Tian setelah dia mempelajari keterampilan pedang tindak lanjut dari pedang Dao. Taoist Tian King telah mencatat semuanya dengan sangat rincin dan perhitungannya sangat teliti. Itu tidak mengherankan bahwa Daoist Cha tidak bisa mengerti mereka. Paman Senior King Yu, apakah modal giyok kecil kami memiliki warisan yang mendalam? Wang Muran bertanya dengan suara rendah. Hermit King Yu menggelengkan kepalanya. Kami tidak. Bukankah ibu kota giyok kecil kita adalah tanah suci nomor satu di perdamaian abadi. Tao Sekte dan Biara Petir besar keduanya memiliki warisan yang lebih mendalam, tapi ibu kota giyok kecil kita tidak, jadi bagaimana kita harus bertarung melawan mereka? Bahkan Heavenly Saint Chult memiliki seorang guru surgawi, jadi bagaimana mungkin modal giyok kecil kami tidak memiliki teknik tingkat dewa yang diturunkan oleh para praktisi kuat seperti Kaisar Giyok dan sebagainya. Wang Muran berkata dengan marah suaranya. Ibu kota giyok kecil kami selalu berdiri jauh dari urusan duniawi dan tidak pernah berjuang untuk gelar tanah suci nomor satu, kata Hermit King Yu dengan sabar. Ini adalah reputasi salah yang diberikan orang-orang di dunia kepada kita, akan lebih baik jika kita tidak memilikinya. Wang Muran tidak bisa berkata apa-apa karena marah, dan dia hanya bisa berbalik untuk meminta Daois cadari ketidakberdayaan. Daois, bolehkah saya bertanya di mana Chult-Chult? Chult Master Kin. Banyak orang telah mencarinya hari ini, dan mereka semua adalah orang-orang aneh, bahkan ada satu yang menunggang sapi jantan. Namun, Chult Master tidak ada di Lee City saat ini. Dia pergi sedikit lebih awal dengan mengatakan dia akan pergi kepada iblis untuk melatih tunggangannya. Wang Muran berteriak dengan takjub, dia pergi ke wilayah setan sendirian. Tidak juga, surga agung kaisarku telah mengambil kembali beberapa wilayah, dan kami membangun menara penjaga di kota tanpa embroiling. Dewa Sang Ye ditempatkan di sana. Banyak praktisi seni surgawi dari surga kaisar tertinggi dan kedamaian abadi semuanya mencari tentara setan tersebar di sekitar sana, Daois Cha menjelaskan. Tidak ada pertempuran baru-baru ini, jadi masih cukup damai. Pasukan belum melakukan gerakan mereka, jadi itu hanya para praktisi seni surgawi dari setan dan manusia yang saling menantang di perbatasan. Sekte Master Kin akan baik-baik saja. Apa yang dia bicarakan adalah aturan tidak tertulis dari kaisar agung surga. Kebiasaan bela diri makmur di dalamnya, dan baik setan maupun manusia menghormati kekuatan bela diri. Ketika tidak ada pertempuran skala besar, para praktisi seni surgawi dari kedua belah pihak akan berkeliaran, dan banyak setan muda dan praktisi seni surgawi manusia akan bertukar pukulan. Para dewa dan iblis jarang akan ikut campur, membuat para peserta pelatihan di kedua sisi saling bentrok. Ini adalah cara ekstrim untuk melatih generasi muda. Itu adalah hal yang terkenal di sini, tetapi karena telah datang ke Supreme Emperor Heaven untuk pertama kalinya, dia masih tidak mengetahuinya. Sudahkan Chult-Chultkin lulus ujian pagoda penindasan dewa. Wang Muran bertanya, kenapa dia harus melakukannya? Ekspresi Daoisca dipenuhi dengan kekaguman. Saat dia datang ke Supreme Emperor Heaven, dia membunuh empat ahli terhebat dalam pertarungan untuk Licity dan memaksa murid True Devil Furiluo untuk mengakui kekalahan. Setelah itu, dia menjadi legenda. Kemudian, dia diculik oleh Furiluo, melarikan diri dan berlari sejauh seratus ribu mil sementara hampir membunuh semua enam arah dan murid tujuh bintang rilem dari para dewa iblis. Bahkan ada beberapa murid realisme menjadi surga yang telah meninggal di bawah tangannya. Dengan kemampuan Chult-Masterkin, tidak perlu baginya untuk lulus ujian pagoda penindasan dewa. Tubuh Wang Muran gemetar hebat ketika ekspresinya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia tiba-tiba menoleh, Paman Senior, apakah kita benar-benar tidak memiliki warisan yang mendalam? Hermit King Yu tersenyum padanya. Bukankah warisan dari Little Jade Capital kita cukup bagus? Meskipun memiliki kekurangan, itu hanya memiliki teknik terbaik. Selama kekurangannya ditambal, Anda tidak akan kalah dengan Dao Master. Dan Kaisar Tertinggi Surga adalah tempat yang baik untuk melakukan itu. Anda dapat belajar dari titik-titik kuat orang lain dan menggabungkan mereka dengan teknik-teknik modal diok kecil kami. Ada banyak teknik di Little Jade Capital, bagaimana bisa menjadi tugas yang mudah untuk memadukan semuanya. Wang Muran bergumam pada dirinya sendiri. Hermit King Yu menatapnya dengan semangat. Ketika ada kemauan, ada jalan, aku memandangmu tinggi. Setelah kamu memahami mereka dengan baik, ajari mereka terlebih dahulu. Aku sudah tua dan pikiranku tidak sepintar anak-anak muda sepertimu. Tuan muda, mengapa Fatih Dragon tidak berubah seperti Jiang Miao? Antara tanpa Embroiling City dan Lee City, ada lebih dari 2000 mil tanah. Hulinger mengikuti di samping kinmu dan melihat kilin naga berkelahi dengan seorang praktisi iblis yang kuat dari alam makhluk surgawi. Jiang Miao bisa berubah jadi Fatih Dragon seharusnya bisa melakukannya juga. Kinmu menarik napas dalam-dalam dan overload tubuh Tri Elixir teknik beredar di tubuhnya sementara Kivitalnya mengeluarkan raungan naga. Aku juga tidak tahu mungkinkah dia terlalu gemuk dan tidak bisa berubah. Tidak kelihatan seperti itu. Aku pikir itu karena dia masih terlalu malas. Manik-manik kilin sangat kuat, jadi budidayanya tidak lagi kalah dengan ahli-ahli besar Life and Death Realm, namun kekuatan tempurnya secara keseluruhan tidak tinggi. Dia dipenuhi luka-luka karena berkelahi dengan satu praktisi iblis yang kuat. Kinmu tidak membantu tetapi hanya berdiri di samping dan menyaksikan. Sisi ahli iblis lainnya juga tidak ikut campur. Mereka hanya berdiri dan menyaksikan pertempuran. Aturan Kaisar Agung Surga sangat aneh. Selama itu adalah pertemuan antara praktisi seni surgawi, mereka biasanya akan bertarung satu lawan satu dan jarang berkerumun. Ketika Kinmu melarikan diri untuk hidupnya selama seratus ribu mil dan dikejar oleh banyak praktisi seni surgawi iblis, itu berbeda namun. Alasan dibalik mengapa setan tidak mematuhi aturan dan terus mengerumuninya adalah karena para dewa iblis telah memerintahkan agar dia dibunuh. Naga Kilin berjuang keras. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba memahami keajaiban teknik misteri tertinggi naga leluhur. Dia kemudian langsung mengeksekusi manik-manik kilinnya dan mengubah api kilin menjadi api berbentuk menyapu lawannya. Selanjutnya, tubuhnya bergetar dan sisik naga terbang berubah menjadi cermin terang untuk mencerminkan seni surgawi lawan. Praktisi iblis yang kuat bingung karena harus menghadapi seni surgawi sendiri dan naga api. Tiba-tiba, sisik naga terbalik dan berputar-putar dengan marah. Praktisi iblis yang kuat tidak dapat melepaskan serangan apapun karena semua seni surgawi dipantulkan kembali oleh timbangan. Daerah di mana mereka berputar menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Manik Kilin terbang ke daerah yang dikelilingi dan bersinar terang dengan api. Ceritan sengsara datang dari dalam dan praktisi iblis yang kuat dibakar menjadi abu. Naga Kilin mengguncang tubuhnya dan memanggil kembali sisik naganya. Dia menelan Manik Kilin dengan kegembiraan yang mengejutkan. Dia berteriak, Kultus Guru, saya menang. Saya akhirnya menang untuk pertama kalinya. Kin Mucuriga. Linger, ketika Fatih Dragon berkultivasi dengan kakak senior Tiger, dia belum pernah menang sekalipun. Hu Linger mengangguk. Tidak sekalipun. Dewa Harimau Hitam mengatakan dia pada mulanya memalukan dan ingin dia bersujud dan meminta maaf kepada iblis yang telah mengalahkannya. Setelah itu, Dewa Harimau Hitam terbiasa dengan hal itu dan Fatih Dragon juga terbiasa dengan hal itu. Kin Mucuriga. Naga Kilin dengan angku berlari di ujung kakinya, ekornya terangkat tinggi. Dia berjalan beberapa putaran di sekitar Kin Mucur dan Hu Linger, sangat senang dengan dirinya sendiri. Seorang pakar iblis berjalan dari sisi lain dan berseru, apakah Anda sekte Master Kin Mucuriga? Ini aku. Boleh aku bertanya siapa kamu? Kata Kin Mucuriga. Orang tanpa nama, selamat tinggal. Para ahli iblis berpisah dan pergi dengan tergesa-gesa, dan Kin Mucuriga. Dan Kin Mucuriga sedikit mengernyit. Iblis semua adalah praktisi kuat alam selestial, jadi akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka sendiri. Namun mereka telah membuat keputusan yang tidak bijaksana untuk berpisah. Bukankah ini memberinya kesempatan untuk menyingkirkan setidaknya satu dari mereka? Tuan muda, iblis tampaknya melarikan diri untuk kehidupan mereka. Hulinger mengeluarkan baskom besar baginya untuk menghasilkan air liurnaga yang akan dia aplikasikan pada tubuhnya. Dengan curiga, dia berkata, jika mereka menggabungkan kekuatan mereka bersama, kemampuan mereka mungkin akan lebih besar dari kita, namun mereka melarikan diri tanpa sepatah katapun. Bisakah mereka mencoba menyampaikan informasi? Untuk alasan keamanan, kita harus segera kembali ke Lee City. Kin Mucuriga mengangkat alisnya, jika kita berjalan maju, kita akan mencapai penjaga kota tanpa embroiling. Kita terlalu jauh dari kota Lee, menara penjaga lebih dekat. Dengan Dewa Sang Ye, hanya setan tidak akan berani datang. Dia melompat ke belakang Naga Kilin, dan Hulinger melakukan hal yang sama dengan baskongnya. Naga Kilin segera berlari ke arah kota tanpa embroiling. Masih ada 200 mil jauhnya, tapi Kin Mucuriga sudah bisa melihat aura Dewa Sang Ye dari jauh. Itu adalah cahaya surgawi yang dilepaskan oleh Dewa Sang Ye, dan mencapai awan seperti pilar. Itulah tujuan seorang penjaga untuk menunjukkan tempat perlindungan bagi para praktisi seni surgawi Kaisar Surgawi yang berada di hutan belantara. Jika mereka dalam bahaya, mereka bisa menuju ke sana untuk perlindungan. Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi dengan kegembiraan terdengar. Apakah kamu culk-culkkin? Sebuah gunung kecil adalah desa di hutan belantara di sekitar mereka. Ada beberapa praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga yang mengistirahatkan kaki mereka di sana. Mereka adalah satu-satunya orang di sekitar. Kelompok itu terdiri dari wajah-wajah yang akrab. Salah satu gadis bernama Guan He yang telah diperkenalkan ke Kin Mu oleh Yu He, dan dia adalah ahli alam surgawi. Dia berada di peringkat 9 di Supreme Emperor Heaven pada levelnya, dan kemampuannya sangat kuat. Dia adalah murid dewa dan mahir dalam keterampilan pedang. Karena Kin Mu memperluas Heavenly Saint Chult di Supreme Emperor Heaven, dia telah menunjuk Guan He sebagai Allah Master Sword Hall dari cabang baru. Guan He, kenapa kalian di sini? Kin Mu melompat turun dari belakang naga kilin dan melihat ke praktisi seni surgawi lainnya. Mereka juga Master Hall dan Master Dupa dari Heavenly Saint Chult Kaisar tertinggi surga. Ini benar-benar sekte master, kata Guan He sambil tersenyum. Kami berlatih di sekitar ketika kami bertemu dengan beberapa ahli iblis. Salah satu dari mereka sangat kuat, jadi aku harus bertarung dengan semua yang aku miliki sebelum mengeksekusinya. Kin Mu melihat ke arah yang dia tunjuk dan mengenali ahli iblis sebagai salah satu dari mereka yang melarikan diri. Masih ada tanda-tanda pertempuran keras di sekitarnya. Aku mengerti. Kin Mu tersenyum padanya. Hall Master Guan, itu sulit bagimu. Langit hampir gelap dan aku berencana untuk pergi ke penjaga. Apakah kalian ingin ikut? Mata Guan He menyala dan dia berjalan dengan senyum di wajahnya. Kami juga berencana untuk kembali. Orang-orang lain juga datang dan Kin Mu menuju ke depan kelompok ke penjaga di kota tanpa embroiling. Guan dia buru-buru mendekat ke sisinya dan berkata sambil tersenyum, mengapa Chult Master sangat terburu-buru. Kita semua ahli dari sekte itu, jadi bagaimana kita bisa takut pada siapapun? Saya dikenali oleh setan, dan saya khawatir mereka akan memberi tahu praktisi yang kuat untuk mencegat saya di depan. Kin Mu tersenyum kepada gadis itu. Tuan Hol Guan, siapa tuanmu lagi? Ketika Yu Dia memperkenalkanmu kepadaku, aku lupa bertanya. Tuanku adalah Tian Feng Gou, Tuan Kultus telah bertemu dengannya sebelumnya. Jadi itu Dewi Tian Feng Gou, Kin Mu menganggup dan berbalik untuk beristirahat dengan rasa ingin tahu. Ola dan Tuan Dupa, bagaimana dengan Tuanmu? Kami juga murid Tian Feng Gou, kata seorang pemuda. Kin Mu menganggup lagi dan menepuk leher naga kilin yang tebal di sampingnya sambil berkata sambil tersenyum, Aula Master Guan, ketika kalian bertarung dengan praktisi iblis yang kuat dari alam makhluk surgawi, Anda pasti telah mengakhiri pertempuran dengan cepat. Di jejak-jejak seni suci yang kalian tinggalkan, itu bukan dari serangan fatal bahkan jika itu tidak sederhana. Pukulan fatal yang sebenarnya adalah pedang yang menembus punggung iblis, langsung membunuh roh primordialnya. Saat itu, jarak antara Hall Master Guan dan ahli iblis itu seharusnya sedekat kita sekarang. Dari jarak dekat ini, Hall Tuan Guan telah membunuhnya. Ekspresi Guan He sedikit berubah, dan manik kilin besar tiba-tiba naik ke langit. Dalam sekejap, nyala api kilin ada di mana-mana, membakar segalanya. Di antara nyala api, sebuah pedang terbang menghambur keluar. Sama seperti wanita itu mengeksekusi keterampilan pedangnya, Kinmu mengetuk dengan pedangnya jari jantung alisnya. Pelet pedangnya berubah menjadi cahaya pedang menyilaukan yang menyapu ke depan, menghancurkan keterampilan pedang Guan He dan jantung alisnya. Kinmu menarik kembali pedangnya dan menyaksikan sekitarnya di mana para Master Aola dan Master Dupa dari Heavenly Saint Chult menjerit dengan sedih. Saat berikutnya, kepala mereka terpotong oleh sisik naga besar. Naga kilin mengguncang tubuhnya dan mereka kembali. Kinmu merayu pelet pedangnya dan berkata dengan lembut, Fatih Dragon, kamu telah memenangkan beberapa pertempuran lagi. Tuan muda, mereka adalah orang-orang yang ingin dipanggil oleh setan-setan itu. Hulinger menjulurkan kepalanya keluar dari telinga naga kilin. Kalau begitu, Dewi Tian Fenghou. Kinmu hendak berbicara ketika telinganya berkedut, dan dia berbalik tiba-tiba. Siapa di sana? Seekor rusa roe berlari keluar dari hutan dan mengayunkan ekornya yang kecil sambil menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kemudian diikuti oleh sekelompok rusa muda yang berlari keluar dari hutan untuk memeriksa kelompoknya dengan rasa ingin tahu. Jadi itu sekelompok rusa roe konyol. Kinmu mendesah lega. Kijang-kijang konyol itu maju dan mengangkat kepala untuk menatapnya dengan berani. Kinmu bergetar sedikit, dan suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari depannya. Chult-chultu Kin, kamu baru saja membunuh murid-muridku. Tidakkah kamu pikir kamu harus memberi saya penjelasan? Bab 578 banding 578 Kinmu mengeluarkan Sun Jadeyei dan Mun Jadeyei dengan tergesa-gesa dan mendirikan mereka di belakangnya. Pada saat yang sama, bendera-bendera menari-nari di sekelilingnya, membatasi semua makhluk hidup dalam radius 10 langkah ke dalam formasi. Itu adalah bendera teleportasi. Dia membutuhkan waktu untuk menggunakan Define R teleportasi sehingga bendera teleportasi jauh lebih nyaman, karena dia bisa mengaktifkannya dalam sekejap dan menelaportasi lebih jauh. Dia telah membuat mereka lolos dari serangan dewa dan setan sehingga dia tidak akan mudah jatuh ke dalam situasi yang sama dengan ketika dia ditangkap oleh Furiluo. Meskipun bendera teleportasi hanya sedikit lebih cepat, sedikit waktu bisa menyelamatkan nyawa. Yang mengejutkan, tepat ketika bendera teleportasi berputar dan tanda pada mereka menyala, mereka tiba-tiba meledak berkeping-keping. Kain yang robek berkibar di udara seperti kupu-kupu. Hanya tiang bendera yang tersisa di tanah. Kecepatan dewa jauh lebih cepat daripada yang aku perkirakan. Kinmu tidak membuang waktu saat dia mengaktifkan dua mata giyok. Ki Kin tertinggi berubah menjadi cahaya bulan sementara Ki tertinggi yang berubah menjadi sinar matahari, dan mereka berdua sangat intens. Kedua mata batu giyok itu ada di tangannya, dan dia siap untuk menyambut musuh kapan saja. Balok mata batu giyok itu tebal, dan mereka akan menyapu segala yang ada di depannya. Ketika pupil kedua mata giyok itu mengembang, mereka tidak memiliki banyak kekuatan dan hanya bisa digunakan sebagai sumber cahaya. Namun, selama telapak tangan Kinmu mengendalikan sistem saraf mereka, dia bisa mengubah formasi di dalam dan memadatkan cahaya dua bintang menjadi satu garis. Dua garis cahaya memiliki kekuatan untuk melukai dewa bahkan. Dia telah mengujinya sejak lama di tubuh Dragon Rearing Soverein. Kinmu memeriksa sekelilingnya sambil berkata dengan suara serius, Mungkinkah Anda Dewi Tian Fenghou? Ini aku. Seorang wanita dengan pakaian putih salju perlahan-lahan berjalan ke cahaya bulan dari mata giyok matahari, dan dia adalah wanita yang benar-benar cantik. Rambutnya digulung menjadi roti sebelum ditumpuk di atas kepalanya, sedikit condong ke satu sisi. Gerakan gaunnya menawan, dan kain istana di bagian atas tubuhnya cukup longgar, tapi pinggangnya sangat ramping, begitu ramping sehingga lengan bisa mengelilinginya. Dia memiliki sikap yang berbeda, dan matanya dingin. Seolah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menggerakkan hatinya. Sudut mata kinmu berkedut. Jika wanita seperti itu memutuskan sesuatu, akan sangat sulit untuk berubah. Rusa bodoh konyol di sampingnya benar-benar tidak takut pada Tian Fenghou yang sedang berjalan. Mereka terus menggigit pakaiannya sambil menjilati mereka dengan lidah mereka. Bahkan ada beberapa rusaroe konyol mengangkat kepala mereka untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu, sementara rusaroe jantan membentaknya. Kinmu bertindak seolah-olah dia menghadapi musuh besar dan menatap Tian Fenghou dengan gugup, tidak berani ketinggalan gerakannya. Namun, rusaroe menarik terlalu keras sehingga dia tidak punya pilihan selain menarik pakaiannya keluar dari mulut mereka. Yo, yo! Beberapa rusaroe jantan jantan marah dan mereka menundukkan kepala untuk menanduknya. Salah satu dari mereka mundur selangkah setelah melakukannya sekali untuk mengumpulkan energi sekali lagi sementara yang lain mengikuti langkahnya. Kinmu berdiri setenang gunung dan membiarkan rusaroe headbutt dia berulang kali. Tidak heran Grandmaster ingin melampirkan kaki rusar untuk dirinya sendiri, rusarusa ini terlalu pandai menyiksa orang. Tian Fenghou melirik sekilas ke rusaroe yang menyerang Kinmu dan tatapannya jatuh ke kedua mata giyok itu. Bukankah cult-cult Kin berutang padaku penjelasan untuk membunuh murid-muridku dan mereka semua sekaligus. Aku hanya memiliki beberapa murid yang telah aku ajarkan dengan rajin, namun mereka semua dibunuh oleh chult-master Kin dalam sekali jalan. Bahkan jika Anda adalah murid guru surgawi, Anda masih harus membuat diri Anda jelas. Sepertinya Dewi Tian Fenghou tidak tahu apa yang telah dilakukan murid-muridnya. Ekspresi gugup di wajah Kinmu menghilang dan dia menghela nafas lega. Dengan tatapan yang tulus, dia berkata, Fenghou, muridmu Guan He dan yang lainnya telah menyerahkan diri kepada ras iblis dan mencoba untuk menyakitiku. Aku tidak punya pilihan selain menjadi kejam atau hidupku akan terancam. Tian Fenghou memberi oh dan berkata, chult-master Kin berkata murid-muridku tunduk pada ras iblis, jadi kamu pasti punya bukti, kan? Kinmu perlahan bergerak kembali sambil memegang ke mata giok. Dewi Fenghou, tolong ikuti aku. Dia berjalan mundur selangkah demi selangkah, kedua mata batu giok itu dengan kuat dipegang di tangannya sehingga dia bisa bereaksi kapan saja. Naga Kilin juga berjalan kembali sambil membawa rubah kecil. Dari belakang, sembilan rusaro ekonyol masih headbating mereka dengan bodoh. Mereka sangat keras kepala. Kinmu perlahan-lahan pindah kembali ke desa gunung kecil dan berkata dengan sungguh-sungguh, Fenghou, tolong lihat. Tian Fenghou melihat mayat praktisi iblis yang kuat dari alam surgawi dan murid-muridnya mengontrak. Jejak seni surgawi di sini adalah milik murid-murid Fenghou, kan? Ini bukan seni surgawi dari satu orang, tetapi lima. Guan dia mengatakan kepada saya bahwa dia bertarung sengit dengan ahli iblis ini dan hanya berhasil membunuhnya setelah beberapa upaya sehingga mengapa ada seni surgawi dari lima orang di sini. Mungkin juga Guan He ingin mengklaim kredit, kata Tian Fenghou acuh-ta'acuh. Tidak bisakah Dewi Fenghou melihat pukulan mematikan pada mayat. Kamu adalah ahli keterampilan pedang sehingga kamu harus dapat melihatnya. Agar seseorang menusuk roh primordial dengan begitu cepat, kedua orang harus berada pada jarak yang sangat dekat. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh. Dari ekspresi mayat, dia benar-benar tidak berharap Guan He menumpangkan tangannya padanya, jadi dia terkejut. Guan dia begitu dekat dan dia tidak menempatkan penjagaannya, membiarkan roh primordialnya disembelih, jadi bagaimana mungkin mereka berdua adalah musuh. Karena mereka bukan lawan, mereka harus menjadi teman. Dewi Fenghou telah bersekutu dengan iblis. Apakah ada kebutuhan untuk lebih banyak bukti? Tatapan Tian Fenghou berkedip, dan dia berkata dengan lembut, aku perlu, aku masih sedikit bingung. Karena mereka bersekongkol dengan setan, mengapa Guan dia harus membunuh iblis itu? Itu karena dia ingin menggunakan kehidupan ahli iblis ini untuk mendapatkan kepercayaanku, kata Kinmu. Hanya seperti itu dia bisa mendekati saya dengan sukses. Dewi Fenghou, lihat lagi, apakah ada seni iblis setan di sini? Jika itu perkelahian, mengapa ahli iblis ini mati sebelum dia bisa melepaskan bahkan satu seni surgawi? Dengan penglihatan Anda, pastinya tidak sulit untuk melihat ini. Tian Fenghou tanpa ekspresi. Lalu, jejak-jejak seni surgawi di sini menunjukkan bahwa pertempuran itu sangat intens namun tidak ada seni surgawi yang merusak desa gunung kecil ini di sini. Mereka bahkan belum menyentuhnya. Ini berarti bahwa mereka berlima terlibat. Pada saat itu, mereka memiliki melemparkan seni surgawi mereka dari desa gunung kecil ini untuk menghancurkan tempat kejadian. Ini tentu bisa dihitung sebagai bukti, kan? Tian Fenghou menghela nafas gemetar dan senyum menyebar di wajahnya yang tanpa ekspresi. Dia berkata dengan lembut, Sekte Master Kin bijak dan tidak memihak. Sepertinya murid-murid saya memang tunduk pada ras setan. Saya lalai dalam memilih murid-murid saya dan hampir menyebabkan masalah besar. Wajah hulingar penuh dengan kecurigaan, tetapi Kinmu tampak seolah-olah beban telah jatuh dari bahunya dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak bisa menyalahkan seseorang yang disimpan dalam kegelapan. Setan adalah yang jahat, dan mereka licik. Dewi Fenghou hanya dibutakan oleh mereka untuk sementara waktu, Anda akan menyadarinya di masa depan dan menempatkan kebenaran di hadapan keluarga. Di belakangnya, rusa roi konyol masih headbuttingnya. Kinmu menggosok pantatnya yang membakar dengan rasa sakit. Rusa-rusa ini benar-benar kejam dan tangguh. Tian Fenghou masih tersenyum padanya. Karena kesalahpahaman diselesaikan, aku tidak akan mengganggu. Siapa di sana? Suaranya menjadi sedikit menusuk ke telinga, tetapi saat dia berbicara, suara Dewa Sangnya terdengar. Fenghou, jangan salah, ini aku. Kinmu akhirnya santai, dan tangan yang memegang mata giyok mengendur. Telapak tangannya basah karena keringat dingin. Hulinger juga merasa seperti beban telah jatuh dari bahunya dan berkata dengan lembut, Tuan Muda. Kinmu menggelengkan kepalanya. Tidak sekarang. Dia telah memperhatikan beberapa waktu yang lalu bahwa cahaya surgawi yang dilepaskan oleh Dewa Sangye tiba-tiba menghilang dari penjaga di kota tanpa embroiling. Dewa harus menemukan aktivitas di sini. Bagaimanapun, Kinmu telah membunuh Guanhe dengan bentuk pertama dari calamity swat. Bencana pembukaan sangat besar, dan 10 mil cahaya pedang telah meledak hampir dalam sekejap. Akan sulit bagi Dewa Sangye untuk tidak memperhatikan sesuatu seperti itu. Dewa telah melihat langkah ini oleh Kinmu sebelumnya, jadi dia pasti akan bergegas ketika dia melihatnya. Itu karena lawan yang mengharuskan Kinmu menggunakan calamity swat pasti akan menjadi musuh yang luar biasa. Ketika dia datang untuk memeriksa, tidak penting lagi apakah Tian Fengou adalah mata-mata untuk ras iblis atau tidak. Apapun masalahnya, Kinmu aman. Ketika dia bergerak mundur selangkah demi selangkah, berjalan ke desa gunung kecil, itu mungkin tampak seperti dia menjelaskan hal-hal kepada Tian Fengou, tetapi dia sebenarnya telah melakukan itu untuk Dewa Sangye. Jadi, kakak senior Sangye, Tian Fengou santai, ekspresinya tenang. Kultus Master Kin dan saya memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya, tetapi semuanya terselesaikan sekarang. Dewa Sangye berjalan mendekat dan berkata, sangat bagus kesalahpahaman ini terselesaikan, tetapi ada masalah yang membuat saya sangat bingung. Mengapa semua murid suster senior Fengou tunduk kepada setan? Akan normal jika seseorang telah melakukan jadi ketika dihadapkan dengan pilihan hidup dan mati, karena sulit bagi seseorang untuk tetap setia pada kebaikan atau kejahatan dalam situasi seperti itu, tetapi ketika seluruh keluarga menghianati tanah mereka, itu agak aneh. Tian Fengou mengangkat alisnya dan berkata, apa yang dipikirkan Dewa Sangye tentang ini? Dewa Sangye berjalan melewati Kin Mu dan berhenti di depan Tian Fengou. Ketika kelima murid tunduk pada setan, sulit untuk tidak curiga bahwa Tuhan mungkin juga melakukannya. Fengou pernah menjadi nyonya kota Kopling, kan? Seribu lima ratus tahun yang lalu, ketika diserang, hanya kamu yang dan sejumlah kecil orangmu hidup. Di sisi lain, ketika kota dekat saya diserang, meskipun seluruh keluarga saya tewas dalam pertempuran, hanya menyisakan saya dan putri saya sebagai satu-satunya yang selamat, saya telah melindungi cukup banyak rakyat jelata kota dekat. Ada 10 kali lebih banyak yang selamat. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ada juga Adorning, Returning, Concording Papel, Great Possessing, dan kota-kota dewa lain yang aku tahu. Ada lebih banyak yang selamat dari mereka daripada di kota Kopling Fengou. Tatapan Kinmu berkedip, dan dia melihat telapak tangan di belakang punggung Sang Sangye. Mereka membuat beberapa gerakan aneh yang berarti situasinya mendesak dan mereka harus segera pergi. Mungkinkah dewa Sangye tidak cocok dengan Tian Fengou? Kinmu heran, tapi dia masih batuk. Dua dewa, aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan sehingga aku akan mengambil cuti sekarang. Arah di mana dia pergi adalah dalam bayangan dewa Sangye. Saat dia mundur selangkah demi selangkah, dia tidak pernah mundur dari punggung Sangye, karena ini adalah satu-satunya cara dia bisa menghindari tatapan Tian Fengou. Sekte Master Kin berencana untuk pergi ke Tanpa Embroiling City. Apakah Anda yakin dewa Sangye bukan pengkhianat? Mengapa murid-murid saya yang telah mengkhianati kita tinggal begitu dekat dengan Tanpa Embroiling City? Yang menjaga penjaga adalah God Sangye, dan jika dia pengkhianat, kamu hanya akan menyerahkan dirimu ke tangan musuh. Pasti akan ada dewa iblis yang menunggumu di sana. Kamu sangat pintar, jadi kamu tidak akan menempatkan dirimu dalam bahaya, kan? Kepala Hulinger menjadi berat, dan dia merasa bahwa pikirannya tidak cukup cepat. Dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Muda, yang mana dari mereka adalah pengkhianat? Tian Fengou berbicara lagi, Dewa Sangye telah memulai membangun penjaga di kota tanpa Embroiling, kan? Polisi itu tepat di wilayah iblis, dan sudah lebih dari setengah bulan sejak selesai, tetapi belum ada dewa iblis yang datang untuk menemukan masalah. Apakah keberuntungan Anda hanya baik, atau ada sesuatu yang lain? Kinmu berhenti, kepalanya juga terasa berat. Sungguh aneh bahwa tidak ada dewa iblis datang untuk menemukan masalah dengan dewa Sangye bahkan setelah ia membangun penjaga di wilayah iblis. Tian Fengou melanjutkan, Meskipun tidak banyak orang di kota Koplingku yang selamat, masih ada dua dewa lain di sampingku. Berapa banyak dewa di kota dekatmu yang selamat? Bukan satu selainmu, kan? Bisakah mereka semua mati di bawah tangan dewa iblis? Dimana dua kakak laki-laki senior yang berjalan keluar dari Kopling City bersamamu? Menurut apa yang aku tahu, meskipun mereka meninggalkan kota, mereka mati dalam pertempuran untuk tanpa Embroiling City. Dan hanya seperti itu, kamu juga satu-satunya yang selamat dari Kopling City, kata Sangye dengan tenang. Hulinger memeluk enam ekornya. Tuan muda, aku sudah pusing. Kinmu menatapnya. Aku juga. Tapi, masih ada satu metode untuk menentukan siapa pengkhianat, dan itu untuk pergi keruntuhan kota tanpa Embroiling. Jika dewa Sangye benar-benar seorang pengkhianat, pasti akan ada praktisi yang kuat dari ras iblis yang menunggu bagi kita untuk membebaskan diri kita di sana. Jika tidak ada. Tepat saat dia mengatakan itu, tubuh besar turun dari langit di sebelah kanannya. Itu adalah dewa iblis. Sudut mata Kinmu berkedut sedikit. Dia telah melihat dewa iblis ini dua kali sebelumnya. Pertama kali dalam pertempuran Nearing City di mana dia telah membunuh semua orang di keluarga Sangye. Kali kedua adalah di kota Li. Pada hari itu, ia dan Sang Hua dibawa ke kota Li oleh dewa harimau hitam, dan Sang Hua terus menatap dewa iblis itu. Dia memiliki tanda api di tubuhnya, dan matanya seperti dua api menari. Ketika dia turun, tiga keberadaan dewa berdiri seperti tiga kaki tripot. Dewa iblis Huo Caluo datang dari kota tanpa Embroilingmu, kan? Tian Fenghou berkata dengan suara lembut. Murid-murid Gat Sangye berkontraksi tiba-tiba, dan dia mengertakkan giginya. Huo Caluo membunuh seluruh keluarga ku selain putriku. Bagaimana aku bisa tunduk pada ras iblis, kepadanya? Huo Caluo sedikit mengernyit. Suaranya menggelegar dan mengguncang hutan. Sekarang setelah masalah ini terjadi, mengapa kita masih harus bersembunyi ketika kita berselisih satu? Hanya menumpahkan semua kepura-puraan dan mengakhiri ini dengan cepat. Raja Furiluo yang terhormat tidak bisa lagi menunggu untuk melihat bocah ini dengan nama keluarga Kin. Lingkungan menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Tian Fenghou tertawa lembut. Sekte Master Kin suka menyimpulkan kebenaran dari petunjuk, jadi saya ingin bermain dengannya, menertawakannya dan bermain dengan hatinya. Bukankah itu yang dilakukan oleh Dewa Iblis? Darah Kinmu menjadi dingin. Tian Fenghou tersenyum dan berkata, Huo Caluo, kamu harus mengalahkan Chult Master Kin. Aku akan mengirim Dewa Sang Ye ke jalan. Huo Caluo menoleh untuk melihat Kinmu bergerak mundur dengan gugup. Dia tiba-tiba mendengar bunyi gedebuk dan merasakan sakit yang menyengat ketika salah satu rusa roe konyol itu mengganggunya lagi. Dengan marah, ia menghunus pedangnya dan meletakkannya di leher rusa jantan-jantan sambil berkata dengan kejam, pukul aku lagi dan aku akan membunuhmu. Tian Fenghou tertawa kecil dan menerkam Dewa Sang Ye. Pada saat yang sama, Huo Caluo membungkus sambil tersenyum ketika dia mengulurkan tangannya untuk meraih Kinmu. Kamu bayangan hitam di Nearing City hari itu. Kau lah yang melindungi anak darah Sang Family, kan? Betapa heroiknya, aku bahkan tidak bisa membunuhmu. Namun, mencoba melarikan diri sekarang. Rusa-rusa di bawah pedang Kinmu tiba-tiba pecah dan cahaya pisau yang tak tertandingi bersinar menembus hutan. Itu bahkan membelah langit. Lampu pisau melewati telapak tangan dan leher Huo Caluo meninggalkan garis hitam yang tak tertandingi di langit. Garis tertipis dari garis hitam tidak dapat dibayangkan, seperti tidak ada sama sekali. Itu tampak seperti ruang telah diiris terpisah dan tidak punya waktu untuk sembuh. Cahaya pisau mempesona kemudian tiba-tiba berhenti di depan leher Kinmu dan seorang tua yang tinggi dan kokoh berdiri dari kulit rusa yang telah terbelah. Dia tampak garang dan memiliki janggut berantakan yang tumbuh dengan marah ke segala arah. Wajah penatua itu penuh amarah dan dia memegang pisau di leher Kinmu sambil mengerutu dengan marah. Mu'er, jadi bagaimana jika aku headbutt kamu? Cripple, blind, dan mute adalah orang-orang yang terus headbutting kamu. Aku hanya melakukan sekali dan kamu ingin membunuhku. Katakan padaku, tidakkah kamu bias? Apakah kamu pikir mereka lebih mencintaimu daripada aku? Bab 579 banding 579 Kinmu buru-buru menarik kembali pedangnya dan menatap sesepuh jangkung di depannya dengan kaget dan gembira. Dia berteriak dengan gembira, kakek bacer. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, rusaro lainnya meledak dan sosok mereka bergegas ke langit untuk mencegat Tian Fenggou yang sedang bergegas ke arah Dewa Sangye. Cahaya pedangnya sudah menusuk ke depan, jadi dia tidak punya waktu untuk mengubah gerakannya. Tombak panjang berubah menjadi naga hitam untuk mengganggu cahaya pedang. Tubuh Tian Fenggou bergetar hebat. Naga hitam terus membidik tulang punggung pedangnya bergerak, menyebabkan kekuatan sihirnya terputus berulang kali dan membuatnya sulit baginya untuk melepaskan kekuatannya. Dia mahir di jalur pedang, dan pencapaiannya dalam keterampilan pedang bisa dianggap sebagai satu atau dua teratas di Supreme Emperor Heaven. Tentu saja, itu sebelum Kinmu memiliki akses antara Kaisar Agung Surga dan perdamaian abadi. Ketika keterampilan pedang Eternal Peace diberikan kepada Supreme Emperor Heaven, keterampilan pedangnya tidak bisa lagi dianggap di bagian paling atas. Di Eternal Peace Empire, ada terlalu banyak ahli yang keterampilan pedangnya melampaui miliknya. Yang membuatnya ketakutan adalah tombak naga hitam itu benar-benar dapat menghancurkan kekuatannya dengan sedikit kekuatan, menghancurkan sihirnya. Bintang-bintang di langit bersinar dan menenun Great Overarching Heavenly Stars for Sheffield. Saat dia dan tombak naga hitam bertabrakan lagi, tiba-tiba jatuh ke dadanya. Ini adalah jenis seni surgawi yang tidak biasa yang menggunakan bintang dan astrologi sebagai seni surgawi. Dalam hal transformasi seni surgawi, seni surgawi perdamaian abadi melampaui surga Kaisar tertinggi terlalu banyak. Tian Fenghou memuntahkan darah dengan gerutuan dan melangkah mundur dengan terburu-buru. Namun, tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Pada suatu saat, Penatua dengan pisau telah datang di belakangnya. Dengan dukungan, dia berjalan tepat ke pisaunya, menikam dirinya sendiri melalui punggung. Kekuatan pisaunya tidak kuat, jadi sudah jelas bahwa Penatua yang terlihat jujur hanya mahir menikam. Dia kekurangan kekuatan nyata dalam gerakannya. Tian Fenghou menyapu pedangnya ke belakang, tetapi sebelum cahaya pedang bisa menyapu si Penatua di belakangnya, seorang lelaki tua lainnya, yang ini membawa tungku, pukul dia dengan palu. Api bangkit dari tungku di punggungnya, pemogokan itu benar-benar sangat berat. Kekuatannya menakutkan. Dari satu serangan itu, tulang dan tendon Tian Fenghou patah, dan dia terjatuh ke tanah sebelum bangkit kembali dan mendarat lagi untuk beberapa kali. Kemampuannya luar biasa, bahkan melebihi kemampuan Dewa Sangye, jadi dia masih belum mati. Dia tahu dia telah jatuh ke dalam penyergapan dan jelas bukan pasangan yang cocok untuk begitu banyak ahli, jadi dia segera memilih untuk melarikan diri. Dia melompat seratus mil jauhnya, lalu berbalik untuk melihat seorang penatua yang sangat tinggi mengangkat telapak tangannya untuk menyapu langit. Tian Fenghou tertegun. Penatua memiliki sepasang telinga besi yang cerah dan sangat tinggi. Dia jauh lebih tinggi daripada Dewa dan Iblis Sejati, dan dia benar-benar bisa melipat ruang di mana dia berada. Tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan sihir yang mengerikan seperti itu. Saat dia memikirkan itu, dia menyadari bahwa penatua bertelinga besi tidak melipat ruang. Sebaliknya, setelah dia terluka parah oleh pandai besi tua, dia jatuh ke dalam lukisan. Sekarang, dia melarikan diri melalui itu. Tian Fenghou segera mengeksekusi pedang sucinya untuk merobek ruang terbuka, dan lukisan itu langsung terkoyak. Satu cahaya pedang terbang lurus ke wajah sesepuh bertelinga besi. Dia terlihat sangat tinggi, dan kemampuannya mengejutkan dunia, tetapi kemampuannya sebenarnya juga kurang. Ketika dia melihat cahaya pedang bergegas, dia tahu dia tidak bisa melawannya dan berbalik untuk pergi. Tombak naga hitam tiba-tiba menyerang ke depan dan menyebarkan gerakan pedang suci Tian Fenghou. Dia melompat keluar dari lukisan itu dan bertemu dengan seorang lelaki kokoh mengenakan bulu musang dan mengendarai banteng hijau. Keterampilan pisaunya tak tertandingi, dan gerakannya rumit. Dia menggunakan keterampilan pisau yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan mantra yang tersembunyi di dalamnya memiliki kekuatan luar biasa. Dia telah meremehkannya dan langsung menderita. Lampu pisau menyala, dan tangan kanannya yang memegang pedang terputus oleh kekerasan. Darah menyembur dan tersebar di udara. Tian Fenghou mendengus dan menangkap pedangnya dengan tangan kirinya. Dia akan menusuk pria kokoh yang mengendarai banteng hijau, tapi dia melihat kecantikan tak tertandingi mengepalkan telapak tangannya. Dengan gerakannya, ruang hancur dan menyusut. Tubuh Tian Fenghou langsung terbang ke arah telapak tangan melawan keinginannya. Ledakan Pandai besi tua bergegas dan memukul kepalanya dengan palu, mengejutkannya sementara yang lebih tua mematahkan gerakan pedang surgawi dengan tombak naga hitamnya. Lampu pedang berubah aneh di udara dan menusuk dadanya. Bang! Wajahnya menamparkan telapak kecantikan yang tak tertandingi, dan Great Heavenly Stars Palem Stars meledak, mengubah wajahnya menjadi kekacauan berdarah. Tangan-tangan kecantikan itu bergerak dengan cepat, meluncur ke seluruh tubuhnya saat mereka menyegel roh dan jiwanya. Tian Fenghou jatuh ke tanah dengan roh primordialnya tidak dapat melarikan diri. Itu disegel di tubuhnya yang rusak. Dia masih belum menghembuskan nafas terakhir, tetapi pandangannya redup. Pada saat itu, seorang pria bertopeng perunggu bergegas ke sisinya dan menusukkan jarum perak ke tubuhnya. Saat dia berbicara, suaranya terdengar semakin jauh. Dengan aku di sini, dia tidak bisa mati. Jangan khawatir, kita bisa mengendalikan jiwanya dan menariknya keluar untuk diinterogasi nanti. Dewa Sang Ye berdiri dengan linglung, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sebelum dia bahkan bisa melawan Tian Fenghou, dia sudah diputuskan oleh pendatang baru yang aneh. Namun, Tian Fenghou adalah keberadaan yang sangat kuat. Meskipun kekuatannya lebih rendah dari dewa sejati, dia tidak terlalu jauh darinya. Dia jelas bukan lawannya. Sang Ye siap untuk mengorbankan dirinya sendiri demi kebenaran setiap saat, tetapi sangat disayangkan bahwa Kinmu kemungkinan besar harus mati bersamanya. Untungnya, orang-orang aneh muncul dari suatu tempat dan bertarung dengan berantakan sampai mereka melukai Tian Fenghou dan menyegelnya. Kalau tidak, dia dan Kinmu pasti sudah mati. Kesamping, Kinmu hati-hati mendorong pisau besar di sebelah lehernya. Jagal mendengus, dan pisau besar itu tetap berada di tempatnya. Kinmu mendorong lagi, tapi Jagal masih tidak mengizinkannya dipindahkan. Jelas dia masih marah. Kakek tukang daging, kamu telah menyelubungi dirimu sendiri dengan kulit Rusaroy. Mantra nenek sangat indah sehingga aku tidak bisa melihatnya dan tidak tahu itu adalah kamu. Jika aku tahu, aku tidak akan memegang pedang ke lehermu, kata Kinmu hati-hati. Aku tidak peduli. Jagal berkata dengan dingin. Aku mengangkatmu dengan susah payah, tetapi kamu ingin membunuhku hanya karena aku memukul pantatmu. Jantungku sudah mati. Di belakangnya, lima jari Huo Caluo tiba-tiba terpisah secara merata dan jatuh ke tanah seperti pilar daging. Luwo. Suara aneh datang dari tenggorokan Huo Caluo, dan dia perlahan menarik kembali tangannya. Dia menyentuh lehernya dengan gemetar, berusaha menjaga keseimbangannya. Dia tidak berani bergerak terlalu cepat, jadi setiap tindakannya sangat hati-hati. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyentuh lehernya, kepalanya kehilangan keseimbangan dan meluncur ke samping. Tangan Huo Caluo menjadi lebih cepat, dan dia meraih kepala. Bang! Tepukan keras terdengar saat kedua tangannya bertabrakan di atas lehernya. Ketika kepalanya jatuh ke samping, darah menyembur dari lehernya, sekarat tangannya yang merah. Pisau yang cepat. Kepala Huo Caluo mengeluarkan teriakan menusuk telinga dan jatuh dua putaran di tanah sebelum api di matanya akhirnya padam. Kinmu sangat iri dan memuji, pisau surgawi kakek bacer telah mencapai kesempurnaan. Aku lebih rendah. Berhenti mengjilat sepatuku. Tukang daging memiliki wajah yang suram, dan tangannya tidak bergerak sama sekali. Pisau itu masih dipegang di leher Kinmu. Kamu bias dan tidak mencintaiku. Kamu mencintaimu T, Cripple dan Blind, ketiga itu, tapi bukan aku. Aku melihat mereka bersenang-senang memukulmu, jadi aku mencobanya sekali dan kamu ingin membunuhku. Saudara Junior, Basan melompat dari punggung banteng dan berlari ke girangan. Kakak Junior, kamu membuat guru marah. Guru telah setuju untuk membawaku kembali sebagai murid, tetapi permintaannya adalah agar aku sedikit merendahkan suaraku dan sedikit bicara. Ketika semua orang mengatakan mereka akan mencarimu, aku mengatakan bahwa adik lelaki junior itu terlalu pintar sehingga dia tidak akan pernah mendapat masalah, dan lihat, tidak ada masalah sama sekali. Guru surga pisau, mengapa kamu memegang pisau ke tenggorokan Junior Broter? Taruh itu, kita semua adalah satu keluarga besar, jadi kita bisa membicarakan hal-hal. Jagal mengayunkan pisaunya dan mendarat dibahukan selir besar Basan. Dia segera menutup mulutnya, wajahnya merah karena menahan kata-katanya. Kakak senior Basan, kakek bacer hanya pura-pura mati dan tidak mengusirmu dari keluarganya, jadi mengapa kamu harus secara resmi menjadi muridnya lagi? Kinmu bertanya dengan bingung. Basan menyadari dan mendorong pisaunya. Suaranya tiba-tiba menjadi dua atau lebih keras ketika dia berteriak dengan marah, orang tua, kamu menipuku. Telinga jagal gemetar karena getaran, dan dia memandang Kinmu dengan marah. Kinmu menggosok pantatnya yang masih sakit. Buta, Bisu, dan Kripal benar-benar kejam, pantatnya hampir kacau. Aku seharusnya sudah lama curiga sesuatu ketika rusa-rusa nakal ini terus-menerus menyerangku. Kakek Bisu, kakek Buta, dan kakek Kripal adalah yang paling kejam, dan bahkan kakek bacer telah disesatkan oleh mereka. Blind berjalan mendekat dengan tombak naga hitamnya. Setelah mencapai Kinmu, dia menyeringai. Kinmu menatapnya dengan wajah hitam dan pergi mencari nenek si. Blind menggaruk kepalanya dan berkata dengan marah, Tukang daging, kau mengkhianatiku. Jagal merasa agak bersalah dan menggaruk kepalanya. Kapan aku, si buta tua, berhenti menuduhku tanpa alasan. Div berjalan mendekat dan berkata, Aku sudah mendengar semuanya. Kamu mengkhianati Blind, Mute, dan bahkan Kripal. Kamu tuli, apa yang bisa kamu dengar? Tukang daging tertawa terbahak-bahak karena amarah yang luar biasa. Palu besar di tangan Mute berubah kembali menjadi pelet pedang yang mengalir kembali ke dada. Dia membawanya dan berkata dengan benar, Aba, Aba. Kata baik, Kripal bertepuk tangan. Mulut tukang daging tidak memiliki kunci di atasnya. Jagal memutar matanya dan menarik pisaunya dari leher kan selir Basan sambil berkata dengan ramah, Basan, orang tua ini tidak bisa menang melawan mereka dalam pembicaraan, jadi bantu aku berdebat. Dua tinju Basan berderak darinya mengepal mereka, dan dia berjalan dengan langkah besar ke depan semua orang. Dia berdeham dan hampir membuka mulutnya ketika Dewa Sang Ye berkata, Apakah para manula dari surga-surga? Lansia, Surga-surga, Blain mengangkat kepalanya dan memandang dewa ini. Dia terkekeh. Kita berasal dari reruntuhan besar dan bukan surga selestial. Pertama, Bolehkah aku bertanya berapa kakak seniormu? Dewa Sang Ye tersenyum. Reruntuhan besar adalah pendiri kaisar surgawi sekali. Aku berumur 20.084 tahun. Blain bersandar dengan gerutuan. Umurku 562 tahun. Semua orang tiba-tiba merasa mereka sangat muda dan penuh energi. Qin Mu datang ke sisi nenesi dan melihatnya melayang Tian Feng Gou dengan kekuatan sihirnya. Dia menggunakan mantra di dalam grid edukasional Heavenly Devil Scripturus untuk mengeluarkan roh primordial Tian Feng Gou untuk menginterogasinya. Apotek sedang memurnikan obat di samping, menggunakan anestesi untuk jiwa untuk mengurangi kemampuan Tian Feng Gou untuk melawan. Grid edukasional Heavenly Devil Scripturus memiliki banyak mantra yang sangat aneh. Mereka sering terlihat seperti mereka dari jalan iblis, tetapi mereka juga dapat dipahami dengan pikiran lurus. Qin Mu telah melakukan studinya di bidang ini. Ketika Dewa Sang Ye melihat ke atas, hatinya bergetar sedikit ketika melihat mantra nenesi. Teman-teman dari surga ini-ini tampaknya berasal dari asal yang tidak tepat. Mereka bahkan sangat mahir dalam mantra jalan iblis. N, Jules Master Qin juga sepertinya berasal dari asal yang tidak tepat. Bab 580 banding 580 Qin Mu memandang dengan penuh semangat pada seni surgawi nenesi. Kesembilan penatua desa Lansia cacat semuanya memiliki poin kuat. Selain kecantikan di sini, nenesi dikenal karena keindahan mantra-nya. Namun, karena apa yang dia kembangkan adalah jalur iblis, dia tidak mau mengajarkan mantra Qin Mu terlalu banyak. Dia hanya membiarkan kepala desa, tukang daging, dan Old Ma mengajarinya. Setelah itu, ketika Qin Mu menjadi guru pemujaan muda dari Heavenly Devil Chult, dia telah memberikan Great Education Heavenly Devil Scriptures kepadanya dan mengizinkannya untuk memahaminya sendiri. Dia tidak mengajarkan teknik atau seni surgawi kepada Qin Mu. Ini terutama karena dia berjalan di jalan iblis dan pemahamannya tentang kitab suci iblis surgawi pendidikan besar sedikit miring. Dia berharap bahwa jika Qin Mu mengikuti Tuli, Matua, dan sisanya dalam kultivasi dan membaca klasik, dia akan memiliki pemahaman yang lebih tepat tentang kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Qin Mu awalnya acuh-ta'acuh pada yang benar atau setan, tetapi kemudian, dia menyadari bahwa keduanya lahir dari hati. Ketika niatnya jahat, tidak peduli seberapa benar mantra-nya, tetap saja iblis. Dan jika niatnya benar, maka tidak peduli seberapa jahat mantra-nya, itu tetap benar. Itulah sebabnya dia pada dasarnya tidak memiliki masalah untuk pergi antara yang benar dan yang jahat. Setelah itu, Qin Mu menemukan bahwa perjuangan antara orang benar dan iblis adalah perjuangan hati sedangkan yang antara dewa dan iblis adalah perjuangan sudut pandang dan kelangsungan hidup, jadi dia menjadi lebih acuh-ta'acuh terhadap perjuangan orang benar dan setan. Di masa lalu, ketika dia bertarung dengan biara petir besar, dao sekte, dan sekte lainnya, dia sudah lama meninggalkan semua prasangka dan tidak menempatkan perjuangan orang benar dan iblis di dalam hatinya. Sekarang, dia bahkan telah membuka harta surgawi dari jalan iblis dan setengah jalan ke jalan iblis. Horisonnya bahkan lebih luas dari sebelumnya. Ini adalah pertumbuhan. Seseorang biasanya tumbuh tanpa sadar, tidak menyadarinya sendiri. Tetapi ketika mereka melihat ke belakang, mereka akan memperhatikan bahwa mereka tumbuh sepanjang waktu, pikiran mereka menjadi lebih dewasa. Bahkan jika Dewa Sangyei adalah dewa yang berdiri tinggi di atas, Chakrawala mungkin tidak lebih unggul dari Kinmu. Selain bakat dan pemahaman pribadi, peluang juga menjadi bagian darinya. Sejak dia masih muda, Kinmu telah mengalami pengasuhan sembilan tetua desa penyandang cacat, kemudian telah meninggalkan reruntuhan besar hanya pada saat reformasi Eternal Peace. Jika kelahiran dan pengalamannya dalam Yowdu dan Fengdu ditambahkan, Chakrawala bisa menjadi dikatakan telah naik ke ketinggian yang sangat tinggi. Nenesi akhirnya merebut roh primordial Tian Fenggou dari tubuhnya, itu terikat, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Jika ya, itu bisa mengambil alih tubuh orang lain atau bahkan rumput atau roh pohon. Jika Dewa mengambil tubuh seseorang, itu akan menjadi milik, dan jika dia mengambil tubuh rumput atau roh pohon, itu akan menjadi kultivasi yang berbeda. Siapa di antara kalian yang akan menginterogasinya? Nenesi bertanya sambil memalingkan kepalanya. Dia pasti tahu banyak rahasia ras setan, jadi akan sangat berguna bagi Kaisar Agung Surga jika kita bisa mendapatkan informasi itu darinya. Metodeku terlalu kejam dan tidak cocok untuk menginterogasinya, dia memang cantik sekali. Gatsang Ye memperkenalkan dirinya kepada Blind dan yang lainnya ketika dia mendengar itu dan menggigil. Dia melirik tubuh Tian Fenggou. Benar-benar kejam. Wanita ini pertama-tama meratakan dada Tian Fenggou sebelum meratakan wajahnya juga. Tatapannya jatuh di wajah nenek si, dan dia merasa sulit untuk mengalihkan pandangannya. Dalam hatinya, pikiran menemukan ibu tiri untuk Sang Ye tiba-tiba muncul, tetapi dia buru-buru menenangkan diri. Dia mengalihkan pandangannya, tidak berani memikirkan hal yang tidak patut. Kita harus menyerahkan masalah menginterogasi Tian Fenggou kepada Dewa Sejati Pang Yu. Bagaimanapun juga, Tian Fenggou adalah Dewa Surga Kaisar Tertinggiku, dan dia juga seorang pemimpin dengan posisi tinggi. Akan sedikit tidak pada tempatnya jika kita menginterogasinya secara pribadi. Kripal terkekeh dan berkata, mengapa begitu merepotkan? Biarkan apoteker memberinya beberapa serangga dan dia pasti akan mengakui semuanya hanya dalam dua jam. Kita juga bisa meminta kakek buta untuk menggunakan kecepatan naga hitamnya untuk memisahkan embryo roh dan jiwa roh primordialnya, mengubahnya menjadi manusia biasa. Hulinger berkata dengan penuh semangat. Blind membelai kepala kecilnya dan berkata sambil tersenyum, tombakku ini disebut Long Tuo. Itu bukan tombak naga hitam. Betul. Tombak naga hitam di punggungnya tiba-tiba menjadi hidup dan berenang di sekitar rubah kecil. Naga hitam dengan hanya tulang-tulangnya yang tersisa perlahan berkata, namaku Long Tuo, dan aku Raja Naga dari Ras Iblis. Dan kau benar sekali, tuanku dan aku memang bisa memisahkan jiwanya dari roh primordialnya, meskipun itu akan menyakitkan secara tidak normal. Hulinger memeriksa Divine Spear Long Tuo dan tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Dia buru-buru mengangkat tangannya dengan mata berbinar. Aku masih punya, aku masih punya, aku memikirkan ide lain. Kita bisa meminta kakek bisu untuk menciumnya di tungku untuk mengubah roh primordialnya menjadi air sebelum menuangkan besi cair di atasnya. Kita akan melihat apakah dia akan berbicara atau tidak. Rubah kecil ini juga tidak mudah berurusan dengan. Gatsang Ye bergidik dan buru-buru berkata, biarkan aku membawanya pergi untuk diinterogasi. Tuan-tuan, saya akan pergi dulu, tanpa kota embroiling hanya di depan kita, jadi semoga kalian membantu saya menjaganya selama dua hari. Setelah mengatakan itu, dia meraih tubuh Tian Fenghou dan roh primordial dan pergi dengan tergesa-gesa. Nenek, apotek kakek, mengapa kalian semua datang ke Supreme Emperor Heaven? Kinmu segera bertanya. Nenek si mengangkat tangannya dan membelai kepalanya. Kinmu segera menundukkan kepalanya sehingga Nenek si bisa terus membelai sambil tersenyum. Kamu sudah tumbuh lebih tinggi dan akan menyusul ke apotekar. Jika kamu tumbuh sedikit lebih tinggi, Blind hanya akan dapat mencapai pinggang kamu. Blind tidak senang mendengarnya. Nenek, tubuhku masih tumbuh. Apakah kamu melihat Dewa Sang Ye sekarang? Dia berusia 20 ribu tahun dan tingginya menakutkan. Itu menunjukkan bahwa semakin lama kamu hidup, semakin tinggi kamu akan tumbuh. Nenek si memutar matanya ke arahnya. Buta, kecerdasanmu juga sangat tinggi. Mu'er, kami datang untuk melihatmu dan untuk melihat metode kultivasi di sini, untuk melihat apakah kita dapat menemukan cara untuk menerobos. Kita semua telah mencapai kemacetan kita dan praktisi seni surgawi dari surga kaisar tertinggi yang telah Anda kirim ke Akademi Suci Surgawi cukup berguna. Kami memperhatikan mereka dan belajar sedikit, tetapi jika kami menginginkan seluruh sistem kultivasi, kami masih perlu datang ke surga kaisar tertinggi untuk mencari lebih banyak metode yang mendalam. Kinmu memang telah berdiskusi dengan Eternal Peace Imperial Preceptor dan True God Pang Yu untuk mengirim beberapa praktisi seni surgawi muda ke Eternal Peace untuk mempelajari jalan, keterampilan, dan seni surgawi. Pada saat yang sama, mereka bisa menanamkan teknik-teknik surga kaisar tertinggi ke perdamaian abadi, menambal di mana budidaya teknik perdamaian abadi tidak ada. Dengan para praktisi seni surgawi di kedua sisi saling melengkapi, mereka semua bisa maju dengan kecepatan yang menakjubkan. Namun, itu hanya berlaku untuk praktisi seni surgawi. Bagi orang-orang seperti nenesi yang telah menambal jembatan surgawi dan memasuki istana surgawi atau praktisi kuat yang akan memasuki istana surgawi, itu tidak cukup. Bagaimanapun, para praktisi seni surgawi dari kaisar agung surga yang menuju ke perdamaian abadi untuk mencari ilmu biasanya tidak memiliki kultivasi yang tinggi. Selanjutnya, nenesi dan yang lainnya membutuhkan sistem budidaya tingkat dewa. Kinmu merenungkannya sejenak, lalu berkata, kalau begitu, siapa yang bertanggung jawab atas Akademi Sein Suci sekarang? Raja Langit Si, Raja Langit Yu, dan yang lainnya. Ada juga beberapa penatua di sana, kata nenesi sambil tertawa. Para ulama kaisar agung surga sangat bodoh dan sangat bodoh. Mereka tidak bisa belajar aljabar tidak peduli apa, jadi yang terbaik adalah membiarkan para tetua dan raja surgawi dari surgawi Sein Cult mengalami sakit kepala. Dewa Sangye meminta bantuan kami dalam menjaga tanpa Embroiling City jadi mari kita pergi ke sana. Kinmu mengangguk. Semua orang mengobrol dan tertawa satu sama lain, jadi dia juga dengan cepat melupakan pantatnya yang berdarah dan bermain-main dengan blind, mute, dan cripple. Banteng hijau itu melihat keempat kaki pendek Nagakilin, dan matanya menyala. Dia bergegas dan berdiri seperti manusia untuk berjalan beberapa putaran di sekelilingnya. Wajah Nagakilin menjadi gelap, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia terus berjalan maju. Divine Spirlong Tuo menjelma menjadi kerangka-kerangka naga hitam dan bergetar ketika ia berenang di udara. Datang ke sisi Hulinger, ia mendorong kepalanya dan mengangkat rubah kecil sambil bertanya dengan rasa ingin tahu, mereka punya dendam. Bagaimana itu hanya dendam, kebencian pada istri yang dirampas. Hulinger berbisik. Dia mengatakan semua yang dia tahu, tentang bagaimana dendam antara Nagakilin dan Banteng Hijau telah dimulai sejak saat Kinmu memasuki Imperial Chol Lege. Banteng Hijau itu adalah orang yang genit, tetapi dia hanya harus buta dan berpikir bahwa Nagakilin adalah perempuan. Dia melecehkannya setiap hari ketika dia melewati gerbang gunung dan bahkan memberinya bunga dan rumput. Nagakilin tahu dia tidak bisa mengalahkan basan, jadi dia hanya bisa menderita dalam keheningan sebelum menyihir Kinmu untuk mengalahkan Banteng Hijau dengan anestesi. Kinmu telah menyempurnakan kehilangan keharuman, dan ketika dokter Kekaisaran Hall of Supreme Healing mengetahuinya, ada cukup banyak kekacauan. Baru pada saat itulah Banteng Hijau mengetahui bahwa Nagakilin adalah laki-laki dan sedih selama beberapa waktu sebelum pergi untuk bercumbu dengan beberapa sapi kecil dengan gembira. Tentu saja, dua binatang aneh mulai bermusuhan setelah peristiwa semacam itu. Banteng Hijau mengira Nagakilin adalah perempuan, tapi dia laki-laki, jadi bukankah ini seperti kebencian untuk istri yang dirampas? Hu Linger berkata, Naga Hitam itu menggigil kerangka tulangnya dan berkata dengan heran, mereka benar-benar memiliki masa lalu yang seperti itu. Nagakilin melihat ke bawah, tampak tenang, tetapi dia memiringkan telinganya. Banteng Hijau itu mencibir, untuk apa kau memiringkan telingamu? Lemak terkutuk, kau sangat ramping dan tampak seperti perempuan, mengapa kau menjadi sangat gemuk sekarang? Aku bahkan tidak bisa melihat apakah kau berjalan dengan kakimu atau berguling-guling di perutmu. Padaku. Dia menekuk lengannya dan semua otot di tubuhnya muncul saat dia mencibir. Ini adalah otot, dan yang kamu miliki hanya lemak. Berkelahi membuatmu berani dan kuat hanya ketika kamu seperti aku. Setiap pukulanku menggunakan semua ototku, dan setiap serangan sangat kuat. Nagakilin menyipitkan matanya dan membuka mulutnya, meludahkan manikilin yang memiliki jari-jari dua kaki. Manik itu menyala-nyala di udara, menerangi sekeliling. Banteng Hijau itu bergidik dan mundur selangkah, mengubah kembali menjadi banteng hijau besar. Dengan ekornya yang terselip di antara kakinya, dia menyelinap kembali ke sisi basan. Nagakilin membuka mulutnya untuk mengingat manikilin dan mencibir. Lemak, apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk memperbaiki manikilin sebesar itu? Hulinger berbisik, Fatih Dragon, mendapatkan keuntungan kecil akan dilakukan, tahu kapan harus berhenti. Jika kalian berdua benar-benar bertarung, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan banteng itu. Kamu makan pil semangat lebih sedikit daripada jumlahnya dari perkelahian dia dengan basan. Hati-hati atau dia akan melihat bahwa kamu hanya kuat di luar. Nagakilin menggigil ketakutan. Dia tahu bahwa banteng itu adalah maniak pertempuran seperti basan. Kecepatannya lebih cepat daripada miliknya, dan daya tahannya juga lebih baik, jadi jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin bukan lawannya. Saya perlu mengolah teknik misteri tertinggi naga ancestral lebih lanjut. Jika banteng ini melihat bahwa saya bukan lawannya, dia pasti akan datang untuk memukuli saya. Dia mengeksekusi ancestral dragon supreme misteri teknik dan berlatih dengan rajin. Kinmu melihat ini dan dia merasa sangat senang. Dia berkata sambil tersenyum, aku tidak perlu lagi khawatir tentang Fatih Dragon, dia tahu bagaimana mengolah sendiri. Itu benar, Bultu. Si banteng hijau buru-buru berlari dan berkata sambil tersenyum, tuan tua kecil, tolong bicara. Tuan tua kecil itu sudah lupa, aku banteng tiga. Linger adalah kakak perempuan, lemak adalah naga dua dan aku di peringkat ketiga namun, saya akan dapat menyingkirkan naga kilin segera dan berada di peringkat kedua. Kinmu tersenyum, kamu memiliki garis keturunan Green Dragon juga, kan? Aku telah menerima teknik belum lama ini yang bahkan lebih kuat daripada Overlord Body Tree Elixir teknik. Ini adalah teknik nomor satu yang aku lihat dalam hidupku. Karena kamu memiliki garis keturunan dari Green Dragon lomba naga juga, aku akan mengajarkannya padamu. Sapi hijau itu senang dan berkata sambil tersendat dengan emosi, tuan tua kecil begitu baik kepada sapi kecil. Sapi kecil tidak punya apa-apa sebagai balasan. Saya hanya bisa membayar kembali kebaikan tuan tua kecil dengan menawarkan hidup saya dalam pengorbanan. Kamu menyelamatkan hidupku di istana emas dan aku masih belum berterima kasih. Bagaimana hal kecil ini berharga? Kinmu berkata sambil tersenyum. Dia pergi melalui Ancestral Dragon Supreme Misteri Teknik dan bukan hanya banteng hijau yang terpesona, tetapi bahkan Jagal, Nenesi, Buta, dan yang lainnya mabuk. Teknik hebat. Jagal menghela nafas gemetar dan berkata dengan sungguh-sungguh, teknik dewa yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mu'er, ini harus menjadi teknik yang bisa mencapai Numinous Sky Hall dari Istana Surgawi dan naik ke Kaisar-Kaisar, kan? Rasa bahaya yang intens tumbuh di hati naga Kilin, dan dia mengutuk diam-diam pada dirinya sendiri. Bagaimana bagusnya jika banteng sialan ini mempelajari teknik misteri tertinggi naga leluhur? Apakah dia tidak bisa mengalahkan saya sampai mati? Itu tidak mungkin. Saya perlu berkultivasi, dan saya juga perlu makan lebih banyak pil elemen vitalitas surgawi air. Terima kasih telah menonton!